Tunggu sebentar, penguasa racun boneka darah berkata dengan mendesak, Xia Chen, ayo kita bicara. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku, jadi mengapa bertarung sampai mati? Jika ada yang ingin kamu katakan, ayo kita bicarakan. Nada suaranya langsung melembut, dan dia tidak lagi memanggil serangga kecil Xia Chen, tetapi memanggilnya dengan nama depannya. Oh, bukankah kamu begitu membenciku sekarang sehingga kamu ingin mengubahku menjadi boneka darah? Xia Chen mencibir, apalagi yang perlu dibicarakan. Mata penguasa racun boneka darah berkedip-kedip pada saat ini, saya pikir Anda tidak penting, jadi tentu saja saya tidak akan sopan kepada Anda, tetapi sekarang Anda memiliki kualifikasi untuk setara dengan saya, tentu saja saya harus mengesampingkan dendam saya, dan berbincang baik-baik dengan Anda. Kami para praktisi tidak memperdulikan sebab dan akibat, kami hanya membicarakan manfaatnya. Saat dia berbicara, kekuatan pikiran spiritualnya berkumpul secara rahasia, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Xia Chen secara diam-diam. Kamu berbicara lebih baik daripada kamu bernyanyi. Apakah aku perlu berbicara denganmu? Seperti yang aku katakan tadi, aku akan memberimu semua manfaatnya. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menjaga tubuhmu tetap utuh. Kata Xia Chen dengan tenang, dengan nada arogan. Penguasa racun boneka darah sangat marah. Sebagai biksu tingkat dua dengan kekuatan supernatural, statusnya sangat dihormati. Tak disangka, saat ini ia diancam oleh seekor serangga kecil hasil budidaya yang diperolehnya, seperti seekor naga yang digoda oleh udang di perairan dangkal, seekor harimau yang diganggu oleh seekor guk-guk di bawah sinar matahari. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan tenang anak muda, jangan terlalu marah. Jangan berteriak dan menghabisi di setiap kesempatan. Saya sudah tua dan ingin mencari penggantinya. Anda memiliki kualifikasi luar biasa dan potensi tak terbatas. Mengapa tetap tinggal di sekte Zheng Xuan, mana yang tidak populer? Di mana, jika Anda memuja saya sebagai guru Anda, saya jamin Anda akan memasuki alam kekuatan gaib dalam waktu lima tahun. Pada saat itu, Anda akan memiliki kekuatan magis yang meracuni dan mendominasi dunia. Saya kemudian akan memberikan menara transformasi racun kepada Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Berbicara tentang ini, Raja Racun Boneka Darah berbicara dengan nada yang sangat gembira. Xia Chen merenung sejenak, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi emosi apa yang Anda katakan cukup bagus, tapi bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Bagaimana jika Anda berbohong kepada saya? Ngomong-ngomong, di mana berada kita sekarang? Aku jika aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa keluar? Raja Racun Boneka Darah sangat gembira dan berpikir, serangga kecil yang bodoh, apakah kamu masih terlalu naif? Tunggu saja sampai mati. Dia mengutuk secara diam-diam dan berkata ini adalah ruang tertutup di bidang terlarang, terhubung ke sumber terlarang. Selama Anda mengikuti garis terlarang, Anda dapat dengan mudah menemukan jalan keluar. Jangan khawatir, apa yang saya katakan adalah benar sekali. Tidak ada kepalsuan. Selama kamu menerimaku sebagai gurumu, aku akan segera mengeluarkanmu. Oh Xia Chen mengangguk sambil berpikir dan tiba-tiba berkata, jika ada kompas penentuan posisi, apakah ruang tertutup ini dapat dengan mudah dipecahkan? Penguasa Racun Boneka Darah tertegun dan berkata tanpa sadar tentu saja, belum lagi ruang ini, bahkan seluruh batasan dapat dengan mudah dipatahkan mengapa Anda menanyakan hal ini. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas apakah kamu mencoba menipuku? Apakah kamu punya kompas? Kamu benar, Tuan Racun Boneka Darah, Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayai kebohonganmu? Tentu saja aku punya kompas penentuan posisi, jadi mati saja. Boneka besi hitam itu berubah menjadi kilat hitam, bergegas ke depan, dan meninju dada Raja Racun Boneka Darah dengan sangat keras sehingga Raja Racun Boneka Darah bahkan tidak bisa mengelak. Ah, kamu cacing. Mata Raja Racun Boneka Darah hampir pecah, dan dadanya roboh dalam sekejap. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan dengan cepat mundur, sementara pada saat yang sama meledakan kekuatan pikiran spiritualnya yang baru saja dia kumpulkan ke arah Xia Chen. Namun, seluruh tubuh Xia Chen memancarkan cahaya tajam, yang telah mengubah tepi yang membelah langit menjadi perisai kedap udara, melindungi organ vitalnya. Kehendak ilahi meledak ke arah Xia Chen, tetapi itu hanya membuatnya mundur selusin langkah, menyebabkan energi dan darahnya melonjak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Bajingan, penguasa Racun Boneka Darah sangat marah. Jika dia tidak melemah sampai batas tertentu dan Xia Chen mengambil tindakan terlebih dahulu, dan sebagian besar energi spiritualnya yang terkonsentrasi telah tersebar, bagaimana mungkin Xia Chen tidak terluka. Serangga kecil yang licik ini sangat dibenci. Tuan Racun Boneka Darah, kamu telah menghianati kepercayaanmu dan menghianati janjimu. Baru saja kamu mengatakan kamu ingin menerimaku sebagai muridmu, dan sekarang kamu berencana untuk menghabisiku. Orang jahat sepertimu harus dihukum oleh semua orang. Aku, Xia Chen, mewakili rakyat dan pemerintah. Anda, apakah Anda tidak puas? Xia Chen menegur dengan benar, seolah-olah pembawa pesan keadilan telah tiba, berbicara dengan lancar, dia mengatakan semua baris dari film di bumi sebelum perjalanan waktu. Ledakan, boneka itu kembali meninju Master Racun Boneka Darah, membuatnya terbang. Aku menuruti nenekmu, bajingan kecil, aku akan bertarung denganmu. Raja Racun Boneka Darah menjadi gila, dan darah muncrat dari mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipukuli begitu parah hingga dia benar-benar tidak berdaya. Xia Chen mencibir dan berkata kamu penuh dengan kata-kata kotor dan masih menolak untuk bertobat. Jika aku tidak mengeksekusimu hari ini, baik manusia maupun dewa akan marah. Tutup pintunya, Xiao Hei, gigit dia. Xiao Hei ini secara alami adalah boneka. Karena warnanya yang hitam pekat, Xia Chen memanggilnya Xiao Hei. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan boneka itu jika dia sadar. Bang bang bang, boneka Xiao Hei tidak memiliki emosi dan mengayunkan tangan besi satu demi satu, dengan setia melaksanakan perintah tuannya. Batu Yuan terbakar dengan ganas, memberikan energi yang kuat, memungkinkan boneka tersebut menghancurkan gunung dan lautan dengan setiap pukulannya. Jauh lebih dari biksu tingkat pertama biasa dengan kekuatan magis. Ah, Raja Racun Boneka Darah sangat marah. Dia tidak secepat Xiao Hei dan tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus bertarung dengan Xiao Hei. Tapi Xiao Hei mengabaikan serangannya sama sekali, dan Zhao Zhao mengadopsi metode mati bersama. Boneka ini adalah senjata ajaib Lei Yun Zi yang paling dibanggakan dalam hidupnya. Bahannya sangat keras. Belum lagi penguasa racun boneka darah berada di akhir kekuasaannya, bahkan di masa kejayaannya, mustahil untuk menyakiti Xiao Hei di masa jayanya, sedikitpun. Penguasa racun boneka darah berlumuran darah di sekujur tubuhnya, semakin dia memukulnya, dia menjadi semakin tertekan. Yang membuatnya semakin marah adalah Xia Chen terus berteriak dari samping Xiao Hei, pertarungan yang bagus, pukul dia dengan keras, naik dan gigit dia, gigit orang-orang pembawa sial ini. Raja racun boneka darah tersedak di dadanya, dan paru-parunya seperti meledak. Raja racun boneka darah yang agung, sosok setingkat patriark, digoda oleh junior seperti ini. Ledakan, pong, ledakan, semakin banyak Xiao Hei bertarung, semakin berani dia. Dia meninju tiga kali berturut-turut, yang semuanya menghantam Raja racun boneka darah dengan keras, membuatnya berguling-guling di tanah. Oke, basmi dia, Xiao Hei, dan aku akan memberimu batu yuan nanti. Xia Chen mengepalkan tangannya dan berteriak dengan arogan. Xiao Hei terbang, mengangkat kaki besarnya yang dingin, dan menginjaknya dengan keras, menghancurkan kepala Raja racun boneka darah hingga berkeping-keping. Berhenti. Xia Chen, Master racun boneka darah akhirnya mencapai ujung panahnya dan meraung, jangan basmi aku. Jika kamu berani menghabisiku, aku akan segera menghancurkan pikiran spiritualku. Kamu pasti tidak akan melakukannya, bisa melawan, dan kita akan mati bersama. Kaki Xiao Hei tiba-tiba berhenti hanya beberapa inci dari wajahnya. Penghancuran diri, ini masalah yang sulit. Xia Chen menyentuh dagunya dan berkata seolah-olah pada dirinya sendiri, tidak, hidupku sangat berharga, bagaimana aku bisa mati dengan wanita jalang sepertimu. Jalang penguasa racun boneka darah sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dia mengertakkan gigi dan berkata lepaskan aku, dan aku akan memberimu semua hartaku. Lalu aku akan menghapus batasan dan melepaskanmu. Aku saya sangat terluka sehingga saya tidak dapat melihat Anda selama beberapa tahun. Fazu, Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam saya. Jika Anda khawatir, saya juga bisa bersumpah darah. Jika saya membalas dendam padamu lagi, aku pasti akan mendapat serangan balik. Xia Chen sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia menyentuh dagunya dan masih berkata pada dirinya sendiri. Saya mendengar di dunia asli bahwa ketika tubuh manusia dialiri arus listrik, seluruh tubuh akan menjadi mati rasa dan mengompol. Itu tidak berhasil sama sekali. Terkendali? Bahkan jika kamu ingin basmi diri, itu tidak semudah itu. Apa? Meskipun Raja Racun Boneka Darah tidak mengerti apa yang dia katakan, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Xiao Hei, ambil tongkat listrik. Xia Chen menepuk perutnya, mengeluarkan tander Rui, mengaktifkannya dengan energi aslinya dan melemparkannya ke Xiao Hei. Boneka itu mengambilnya dan segera menggunakan guntur Rui yang dikelilingi oleh guntur dan kilat untuk menusuk Raja Racun Boneka Darah dengan keras. Ah! Teriak Raja Racun Boneka Darah, melengkungkan tubuhnya seperti ikan sekarat dan bergerak-gerak tanpa sadar. Meskipun kekuatan guntur dan kilat yang dikeluarkan oleh Lei Rui tidak kuat, hal itu membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia ingin menggunakan kekuatan, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Jangan basmi aku, Xia Chen, aku mohon, jangan basmi aku. Penguasa Racun Boneka Darah akhirnya putus asa dan berteriak, aku bisa memberimu darah jiwaku dan menjadi budakmu selamanya, menghilang hanya dengan satu pikiran. Akan sangat berguna bagimu untuk memiliki budak yang kuat sepertiku. Oh, aku turut prihatin karena kamu masih mati. Aku, penguasa Racun Boneka Darah, telah bersikap kejam sepanjang hidupku, tapi aku tidak menyangka akan berakhir di tangan junior sepertimu. Aku tidak mau menerimanya, ah penguasa Racun Boneka Darah tahu bahwa dia pasti akan mati, dan dia segera berteriak dengan gila. Ledakan, Xiao Hei menginjak kepala penguasa Racun Boneka Darah, dan teriakannya yang menyedihkan tiba-tiba berakhir. Kepala Raja Racun Generasi Pertama langsung berubah menjadi darah dan lumpur di seluruh tanah, dan pikiran spiritualnya benar-benar meledak oleh kekuatan yang sangat besar, sehingga tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Seorang pria kuat di tingkat pendiri sekte besar meninggal di tangan seorang junior dengan sangat sedih. Kamu sudah mati, dan kamu masih berbicara banyak omong kosong. Xia Chen mengerutkan bibirnya dan menepuk bahu boneka itu, Xiao Hei, kerja bagus. Baru pada saat itulah Xia Chen merasa lega. Meskipun dia tenang sekarang, dia masih merasa cemas. Setelah boneka ini memakan hampir 20 batu yuan, meskipun kekuatannya menjadi sangat menakutkan, ia juga membakar batu yuan dengan sangat cepat. Xia Chen terhubung dengan pikirannya dan mengetahui bahwa dalam sekejap, sebagian besar batu yuan telah terbakar, dan sekarang hanya ada sedikit residu yang tersisa. Jika setelah beberapa napas lagi, Raja Racun Boneka Darah tidak dapat dibunuh, maka kehidupan kecilnya benar-benar berakhir. Xia Chen juga gemetar di dalam hatinya ketika memikirkan penguasa racun boneka darah yang kejam, yang masih mampu mempertahankan kebuntuan dengan boneka itu untuk waktu yang lama setelah terluka parah berkali-kali. Xia Chen khawatir Master Racun Boneka Darah masih memiliki beberapa rencana cadangan. Monster tua seperti ini tidak bisa dianggap enteng bahkan jika dia mati, jadi dia menyingkirkan boneka itu, dan kemudian dari jarak lebih dari 10 kaki, dia menembakkan beberapa telapak api sungguhan secara berurutan, menghabisi tubuh boneka darah yang terbakar di lautan api. Tuan Racun Boneka Darah yang malang, dia tidak bisa hidup damai bahkan setelah kematian, dan dia terbakar habis oleh api. Namun, dia adalah biksu sihir tingkat 2, dan bahkan jika dia tidak berspesialisasi dalam pelatihan fisik, dia masih sangat kuat. Hou Tian dibakar untuk waktu yang lama sebelum tubuhnya dibakar hanya menjadi kerangka. Kerangka ini tidak hanya keras, tetapi juga sangat tahan terhadap suhu tinggi. Tidak peduli bagaimana Xia Chen mengaktifkan Hou Tian Huo, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah apinya berangsur-angsur padam, tas cian seukuran telapak tangan dan benda hitam terlihat di samping kerangka itu. Xia Chen mengambil beberapa langkah lebih dekat, menendang tulang penguasa racun boneka darah, lalu mengambil tas cian dan benda hitam itu. Benda hitam itu adalah sebuah pagoda yang panjangnya 7 atau 8 inci, berwarna hitam seluruhnya dan bentuknya indah, tetapi warnanya agak redup. Di bagian bawah menara terdapat beberapa retakan setebal lubang kecil yang sepertinya sudah rusak, namun memberikan perasaan gelap dan dalam kepada orang-orang, seolah-olah ada racun ganas dan tiada taraf yang tersembunyi di dalam menara. Menara hitam ini terlihat sangat familiar. Ini jelas merupakan menara racun dari master racun boneka darah. Meski terlihat kecil dan tidak mencolok, Xia Chen tahu bahwa senjata ajaib itu dapat berubah bentuk sesuka hati, dan akan mengerahkan kekuatan luar biasa di bawah kekuatan yang kuat. Energi menara transformasi racun terus-menerus berubah menjadi serangga beracun yang sebanding dengan biksu tingkat pertama dengan kekuatan supernatural. Ini terbukti dari kekuatannya. Sekarang penguasa racun boneka darah sudah mati, menara transformasi racun akan melakukannya secara alami milik Xia Chen. Xia Chen meraih menara transformasi racun dan perlahan-lahan menyalurkan energi sebenarnya. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan di menara transformasi racun. Xia Chen menghela nafas, mengetahui bahwa meskipun dia mendapatkan senjata ajaib, itu tetap tidak berguna. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Baginya, itu tidak sepraktis jimat. Menyingkirkan menara racun, Xia Chen melihat tas cian itu lagi. Dia sekarang memiliki pengetahuan dan tahu bahwa tas cian adalah tas penyimpanan. Tas itu memiliki ruang sendiri di dalamnya dan dapat menampung sejumlah besar harta karun untuk biksu ajaib miliki. Master racun boneka darah adalah master di tingkat master, dan koleksinya pasti sangat kaya, tetapi Xia Chen tidak memiliki banyak harapan. Sebagian besar tas penyimpanan biksu sihir disegel dengan teknik unik untuk membukanya sama sekali, seperti tas penyimpanan yang dia peroleh dari tubuh beruang gigi retak di gunung belakang sekte Zheng Suan. Sambil memegang tas penyimpanan, dia dengan ragu-ragu mengeluarkan jejak energi aslinya dan menuangkannya ke dalam tas. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya putih melintas di sekitar tepi tas penyimpanan, dan tiba-tiba sebuah celah terbuka di dalam tas. Itu sebenarnya bisa dibuka Xia Chen terkejut dan senang. Dia melihat ke dalam melalui celah di tas penyimpanan dan segera merasakan ruang luas di dalamnya. Perasaan ini mirip dengan saat dia mengamati tumpah ruah dengan pikirannya, namun dibandingkan dengan ruang tumpah ruah yang hampir tak terbatas, tas penyimpanan cian ini jelas jauh lebih sempit. Namun, energinya terbatas, dan persepsinya juga sangat terbatas. Meskipun dia bisa merasakan ruang dalam tas penyimpanan, dia tetap tidak bisa merasakan secara akurat apa yang ada di dalamnya. Setelah memikirkannya, Xia Chen mengambil tas penyimpanan, dan energi aslinya melonjak lagi. Dia melebarkan mulut tas, lalu mengguncangnya dengan keras dan menuangkan semua isinya. Benda pertama yang jatuh ke tanah adalah selusin sosok kecil yang tampak seperti patung kayu. Sosok kecil ini hanya sepanjang jari, dan seluruh tubuhnya gelap dan tidak bergerak, seperti model mainan. Meski dikatakan penjahat, sebenarnya mereka tidak terlalu mirip satu sama lain. Wajah mereka yang garang dan hidup, cakar tajam, dan tentakel hitam yang tumbuh di punggung hampir sama persis dengan boneka darah itu, dan mereka terlihat seperti orang yang menyerang orang-orang sebelumnya. Pelaku dari tentakel hitam muridnya. Yang jatuh selanjutnya adalah beberapa slip batu giok seputih salju, berbentuk persegi panjang, sedikit bersinar, dan tidak diketahui apa yang terkandung di dalamnya. Di balik slip giok terdapat beberapa batu bulat seputih salju, yang merupakan batu yuan. Benda terakhir yang jatuh adalah sebuah buku tebal yang terbuat dari kulit yang tidak diketahui jenisnya. Tampaknya ada noda darah kering dan menghitam di atasnya, yang sekilas menunjukkan usianya. Hanya ada empat kata besar yang tertulis di sampul buku angin jahat dan sutra racun. Selain itu, hanya ada beberapa barang acak dan biasa yang tersisa di dalam tas penyimpanan, yang nilainya kecil. Xia Chen pertama-tama mengambil selusin boneka hitam dan melihatnya untuk waktu yang lama. Mereka sedikit mengalir, yang membuatnya sangat tidak senang. Dia awalnya ingin menghancurkannya, tetapi setelah berpikir dua kali, dia masih memasukkannya ke dalam tumpah ruah. Adapun slip giok ini, tidak ada respons setelah energi yang menyebalkan dimasukkan. Tampaknya mereka hanya dapat diperiksa dengan pikiran spiritual. Xia Chen menyimpannya satu persatu tanpa sopan santun. Kali ini dia mengusir Xiao Hei dan membakar hampir semua batu Yuan. Meskipun dia telah mengisi kembali sebagian, dia masih menderita kerugian besar. Beberapa batu Yuan ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Kamu orang malang, kamu masih mengaku sebagai patriark, tetapi kamu hanya memiliki beberapa batu Yuan. Gumam Xia Chen Jika racun boneka Lord Sue mengetahuinya di bawah tanah, dia akan sangat marah saat mendengar ini. Xia Chen membuka kitab suci racun dan melihatnya sekilas. Seperti yang diharapkan, semua catatan di dalamnya adalah metode penggunaan racun, dan tak terhitung jenis ramuan dan makhluk yang sangat beracun juga diidentifikasi. Sebenarnya, penggunaan racun juga merupakan salah satu jenis alkimia. Keduanya saling terkait, namun penggunaan racun hanya membuat satu aspek lebih detail. Meskipun Xia Chen belum pernah terlibat di dalamnya sebelumnya, satu metode dapat mengarah ke semua metode. Hei Hei memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara membuat ramuan, dan dapat menarik persamaan dengan analogi, jadi membaca poison klasik ini sangatlah mudah. Dan jika Anda melihat ke belakang, ada banyak anotasi dalam karakter kecil yang ditambahkan ke sutra racun. Itu adalah wawasan yang diperoleh master racun boneka darah selama budidayanya, dan semuanya tertulis di sutra racun. Xia Chen segera merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Ini adalah pengalaman kultifasi seorang biksu sihir tingkat 2. Ini memiliki efek inspirasi dan pengingat yang besar padanya. Dari segi penerapannya, efek evil wind dan poison meridian tidak semenarik notasi ini. Meski ada tumpah ruah, budidaya tidak menjadi masalah, namun tumpah ruah tidak akan berinisiatif untuk mengajarinya pengalaman. Wawasan ini setara dengan mercusuar besar, menerangi jalur kultifasi yang luas dan lurus bagi Xia Chen. Diperoleh dari raja racun boneka darah, sutra racun ini jelas yang paling berharga. Setelah melihatnya dalam waktu lama, Xia Chen dengan enggan menyingkirkan sutra racun Xia Feng. Dia sudah cukup lama tinggal di sana, dan dia tidak tahu seperti apa keadaan darurat di luar. Setelah berputar-putar di ruang angkasa beberapa kali, Xia Chen hanya bisa samar-samar melihat beberapa garis terlarang yang muncul. Dia tahu bahwa ini hanya bagian dari garis terlarang, dan sebagian besar garis terlarang tidak dapat dilihat dengan kemampuannya. Penguasa racun boneka darah berkata bahwa ruang ini terhubung ke sumber terlarang, dan Anda dapat menemukan jalan keluarnya dengan kompas penentuan posisi. Saya tidak tahu apakah yang saya dapatkan adalah kompas penentuan posisi Xia Chen berpikir dalam hati, dan mengambil piring Yin dan Yang Dharma dari tumpah ruah. Setelah dia memperoleh cakram Dharma Yin yang hari itu, dia mempelajarinya dengan cermat dalam waktu yang lama, mencobanya dengan energi aslinya, menjatuhkannya, dan memukulnya, tetapi tidak ada kelainan pada cakram Dharma Yin Yang. Tapi sekarang, begitu dia mengeluarkan piring Dharma Yin dan Yang, dia terkejut menemukan bahwa piring Dharma memancarkan cahaya biru laut. Kecemerlangannya semakin terang, bersinar ke segala arah untuk melihat pola terlarang dengan jelas. Kecemerlangan ini bersinar terus-menerus dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Mata Xia Chen membelalak, penuh keterkejutan. Dia belum mengambil tindakan apapun sekarang. Kecemerlangan biru laut ini murni diaktifkan oleh Dish Yin yang itu sendiri. Apakah kompas penentuan posisi ini hanya efektif dalam lingkungan terbatas? Sebuah pemikiran terlintas di benak Xia Chen. Dia sudah yakin bahwa cakram Dharma Yin dan yang ini pastilah kompas penentuan posisi. Dia mengangkat kompas penentuan posisi dan berjalan ke depan perlahan. Cahaya biru akua menjadi semakin terang. Dalam sekejap mata, sebagian besar garis terlarang terungkap, seperti pita transparan yang melayang di udara. Di mana-mana di ruang angkasa, ada garis terlarang yang tersembunyi, dan bahkan di bawah kaki Xia Chen, ada garis transparan yang melebar. Xia Chen terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ada begitu banyak pola terlarang sehingga dia sulit membedakannya. Dia menenangkan diri, mengambil kompas penentuan posisi, dan perlahan-lahan menyalurkan Zen Qi ke dalamnya. Pola Yin Dan yang pada kompas penentuan posisi berputar perlahan, dan kemudian seluruh pola memancarkan cahaya seputir salju, menjalin pola cahaya tiga dimensi di atas kompas. Xia Chen melihatnya dengan saksama, dan melihat aliran energi sejati melambat sejenak, dan cahaya jernih secara bertahap mulai memudar, dan pola cahaya tiga dimensi juga berkedip-kedip, seolah-olah akan padam, keluar. Xia Chen dengan cepat memperkuat transmisi energi sejati, dan cahaya jernih segera menjadi kuat kembali, dan polanya berangsur-angsur selesai, memperlihatkan gambaran yang jelas dan lengkap. Itu adalah gambar cahaya tiga dimensi, terdiri dari filamen cahaya tipis dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap filamen cahaya saling bersilangan atau sejajar satu sama lain, tetapi tidak tampak berantakan, tetapi memberi orang rasa keutuhan. Sebagian kecil filamen cahaya masih berubah secara teratur, menunjukkan efek dinamis. Apakah ini peta cahaya stereoskopik terlarang labirin? Xia Chen segera menebak apa itu, dan merasa terkejut dan bahagia. Tampaknya kompas penentuan posisi benar-benar ajaib. Kompas pemosisian palsu Fan Yun hanya dapat menunjukkan lokasi area terlarang dan jatuh ke dalam jebakan. Sebagai perbandingan, kompas pemosisian miliknya dapat menunjukkan seluruh area terlarang, yang jauh lebih kuat daripada kompas palsu. Dia melihat dengan eskama dan melihat titik hitam kecil di sisi kiri tengah filamen cahaya. Ketika dia bergerak sedikit, titik hitam itu juga ikut bergerak. Bintik hitam ini seharusnya mewakili lokasi di mana saya berada, dan benang tipis ini seharusnya menjadi pola terlarang, pikir Xia Chen. Dia berjalan ke depan lebih dari 10 kaki, dan titik hitam juga bergerak ke arah yang sama, tetapi hanya berpindah dalam jarak yang sangat kecil dalam diagram cahaya 3 dimensi. Alangkah baiknya jika gambar cahaya ini bisa diperbesar, pikir Xia Chen. Tiba-tiba, jantungnya bergerak dan dia meningkatkan intensitas pengiriman energi. Segera, gambar cahaya 3 dimensi perlahan bertambah besar, dari ukuran asli piring menjadi ukuran wastafel, dan ruang terbatas segera menjadi lebih jelas. Xia Chen melihat di mana dia berada, pola terlarang yang tak terhitung jumlahnya membungku untuk membentuk ruang tertutup melingkar yang independen. Namun ruang ini tidak sepenuhnya tertutup, melainkan memiliki beberapa pintu keluar yang jelas merupakan jalan keluar. Tak jauh di luar ruang tertutup, terdapat titik cahaya terang. Hampir semua pola terlarang memanjang dari titik cahaya ini sepertinya menjadi sumber pelarangan. Ini mungkin sumber terlarang. Diam-diam Xia Chen berpikir. Dia mengamati dalam diam untuk waktu yang lama, mengingat lokasi pola terlarang di dekatnya dalam pikirannya, dan kemudian dengan hati-hati berjalan menuju pintu keluar. Dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia menyentuh garis terlarang ini, tapi dia memutuskan untuk tidak menyentuhnya jika dia bisa. Titik-titik hitam bergerak perlahan di peta cahaya tiga dimensi. Ini adalah pertama kalinya Xia Chen berjalan di area terlarang, dan dia masih cukup gugup. Namun, Xia Chen juga memiliki perasaan yang luar biasa dengan mengamati susunan pola terlarang. Ibarat seorang magang yang mengagumi struktur sebuah karya seni yang indah, mengamati dari dalam keluar akan memperdalam ilmu dan inspirasi. Perlahan-lahan, Xia Chen melihat sesuatu dari pola terlarang, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tampaknya itu adalah pemahaman, dan sepertinya itu adalah pemahaman baru, yang membuatnya merasakan dunia baru tentang praktik dan prinsip tingkat. Tanpa disadari, Xia Chen tenggelam dalam pemahamannya, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan datang dari depan matanya, dan Xia Chen tiba-tiba terbangun dari kesadarannya. Ternyata dia telah berjalan keluar dari ruang tertutup, dan di depannya ada bola cahaya menyilaukan yang panjang dan lebarnya beberapa kaki, memancarkan aura yang megah. Jika dilihat lebih dekat, kelompok cahaya ini terdiri dari pola terlarang yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, yang merupakan sumber terlarang. Xia Chen melihat ke sumber terlarang dan bisa merasakan kekuatan agung dan kuat bergerak. Dibandingkan dengan itu, kekuatannya tidak layak untuk disebutkan sama sekali, seperti seekor hewan muda yang berdiri di depan seekor singa raksasa. Selain itu, sumber terlarang ini tidak tersusun secara acak dari pola terlarang, tetapi memiliki aturan kombinasi tertentu. Dengan cara ini, gabungan sumber terlarang dapat menyerap vitalitas dunia dengan sendirinya untuk mengisi kembali konsumsinya, itu cukup untuk bertahan lama. Mengjebak orang di dalam sampai mati. Xia Chen melihatnya lama sekali sebelum dia melihat esensi dari sumber terlarang, dan dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pertama kali dia melakukan kontak dengan pengekangan membuat Xia Chen sangat terkejut. Itu juga memberinya pemahaman yang mendalam, yang meletakkan dasar untuk mempraktikkan pengekangan di masa depan. Setelah menonton lama, Xia Chen melangkah mundur selangkah demi selangkah. Dia sudah mengingat sumber terlarang di dalam hatinya. Melalui kompas penentuan posisi, mudah untuk menemukan lokasi setiap orang di alun-alun. Di alun-alun kecil, semua orang masih bingung. Beberapa biksu sihir mengerutkan kening lebih dalam, mondar mandir, berpikir keras tentang solusinya. Para murid tidak dapat membantu, jadi mereka hanya bisa duduk-duduk dalam kelompok kecil, diam-diam. Murid dari sekte Zheng Xuan tampak terdiam. Xia Chen tiba-tiba terbunuh, yang untuk sementara waktu tidak dapat mereka terima. Meskipun kebanyakan orang tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Xia Chen, dan mereka bahkan iri dengan kebangkitan tiba-tiba Xia Chen sebelumnya, tetapi setelah pertempuran mendebarkan di kota aneh ini, hati hampir semua orang berubah. Mereka semua telah menerima penyelamatan tanpa pamrih dari Xia Chen dan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Melihat Xia Chen dibawa pergi, mereka diliputi kesedihan. Tanpa disadari, Xia Chen telah menjadi panji sekte Zheng Xuan, meninggalkan bekas yang kuat di hati para murid Haltian, dan bahkan menjadi sama pentingnya dengan Chen Kyushui. Fang Ziking, Yu Xiulian, dan Wu Feng tampak tenang dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meski hati mereka sangat gembira, mereka tidak berani menunjukkannya karena takut menimbulkan kemarahan publik. Namun, memikirkan untuk menyingkirkan musuh mimpi buruk dengan begitu mudah, mereka bertiga merasa seolah-olah sebuah batu besar telah dijatuhkan, dan mereka merasa sangat lega. Saat aku kembali, aku bisa memberitahu tuanku dan paman Yue kabar baik. Tidak perlu menunggu di kebun binatang. Aku akan meninggalkan mayat semut itu di sini diubah menjadi boneka mayat beracun. Ekspresi menyakitkan seperti apa yang akan terjadi. Fang Ziking mencibir di dalam hatinya, mengarahkan pandangan dinginnya diam-diam ke sosok anggun yang berdiri di tepi batasan, dengan membelakangi semua orang. Hei, Kyushui telah berdiri di sana selama beberapa jam, tidak bergerak dan diam. Aku sangat mengkhawatirkannya. Su Saobai menatap punggung Chen Kyushui dan bergumam. Kakak senior, mohon istirahatlah dengan tenang. Leng Sing Chen juga menjadi sedih di saat yang jarang terjadi. Dia dan kakak muda Xia selalu menjadi teman baik. Sekarang kakak muda Xia terbunuh, dia pasti sangat sedih, butuh waktu untuk pulih dari kesedihannya. Kyushui selalu kuat, dia akan baik-baik saja. Orang-orang dalam latihanku harus menganggap enteng hidup dan mati, jika tidak, mereka tidak akan bisa membuat kemajuan. Lin Fengling menghela nafas, sayang sekali saudara muda Xia, ajenius dari surga, Guyuan holipisik, menciptakan kehidupan yang paling kuat dan mulia, tetapi menghilang begitu singkat, seperti bintang jatuh. Ya, Leng Sing Chen juga memiliki ekspresi kasihan di wajahnya, jika saudara muda Xia tidak mati, cepat atau lambat dia akan memasuki alam kekuatan magis. Dia mungkin menjadi biksu ajaib termuda dalam sejarah kita. Sekte Zheng Xuan, dia memiliki masa depan yang cerah. Meskipun kita juga dia dikenal jenius, tapi di hadapannya, dia merasa malu. Tidak, aku akan membujuk Kyushui. Su Saobai tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata, sungguh menyakitkan hatiku melihatnya seperti ini. Aku tidak tahan lagi. Dia berkata dan berjalan cepat. Leng Sing Chen dan Lin Fengling saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jarang sekali Su Saobai juga memiliki kekasih, namun sayang sekali bunga yang jatuh sembarangan dan air musim gugur yang kejam. Saobai, aku tahu kenapa kamu ada di sini, tapi jangan katakan apa-apa. Aku hanya ingin sendiri. Chen Kyushui mendengar langkah kaki di belakangnya dan berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. Nada suaranya ringan, tanpa sedikitpun kesedihan, tapi dia bisa merasakan bekas luka yang dalam. Su Saobai berhenti dan berkata, Kyushui, saya tidak ingin menghibur Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saudara muda siam mungkin masih hidup. Setidaknya kami memiliki harapan. Mengapa Anda harus menderita seperti ini? Chen Kyushui tiba-tiba berbalik, mata phoenix-nya bersinar, dan wajah cantiknya sangat pucat, tetapi pada saat ini ada sedikit rona merah, seolah terbakar dengan harapan yang tak terbatas. Dia berkata dengan suara gemetar Saobai, kamu bilang, Xia Chen, mungkinkah masih hidup? Su Saobai merasa masam di hatinya dan berpikir, apakah kamu benar-benar sangat peduli dengan Xia Chen? Pesona apa yang dia miliki yang membuatnya layak membiarkanmu melakukan ini? Aku tidak melihat tubuhnya, apalagi penguasa racun boneka darah. Jika kita ingin menghabisinya, kita akan mengubahnya menjadi boneka mayat beracun, tapi setelah sekian lama, mengapa Xia Chen tidak keluar? Lingsekte terbasmi dengan sangat cepat. Iya, kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan ini? Mata indah Chen Kyushui menjadi semakin cerah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Xia Chen pasti baik-baik saja, mungkin dia sedang berurusan dengan racun boneka darah Tuhan. Dia sangat pintar, dia pasti tidak akan ditangkap tanpa ragu-ragu, bahkan mungkin raja racun boneka darah bukanlah tandingannya dan telah dibasmi oleh Xia Chen. Su Saobai membuka bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. Chen Kyushui jelas tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan benar-benar bingung. Dia terus membuat alasan untuk menyelamatkan nyawa Xia Chen Tuhan racun boneka darah. Dia awalnya hanya ingin menghibur Chen Kyushui dengan beberapa kata, tetapi melihat ini, sepertinya memiliki efek sebaliknya. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, ya, kakak muda Xia sangat kuat, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Kamu lihat kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin saat berikutnya, kakak muda Xia akan keluar dari batasan dan tersenyum padamu. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara dan menatap kosong ke depannya, ekspresinya menjadi kaku, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Seorang pemuda yang dikenalnya sedang berjalan perlahan dari kedalaman area terlarang, menatapnya dan Chen Kyushui sambil tersenyum. Kamu tidak perlu membujukku, Saobai, aku tahu kamu mencoba menghiburku tiba-tiba, wajah Chen Kyushui dengan cepat berubah suram. Dia menundukkan kepalanya dan membiarkan rambut hitamnya menyentuh wajahnya, memperlihatkan ekspresi yang menggetarkan kecantikan yang menyedihkan, mata berkaca-kaca. Sungguh konyol bagi saya menggunakan alasan konyol seperti itu untuk menipu diri sendiri. Apakah saya masih seorang praktisi? Kapan saya menjadi begitu tidak mau mempercayainya? Bagaimana saya bisa menerobos alam kekuatan gaib dan membalaskan dendam Xia Chen? Suaranya tiba-tiba menjadi tajam, dipenuhi kebencian yang mendalam. Kamu tidak perlu membalas dendam. Dia belum mati. Dia kembali hidup. Su Saobai bergumam tanpa sadar dengan suara serak. Sudah cukup. Chen Kyushui berkata dengan marah. Saobai, Xia Chen sudah mati. Kamu tidak perlu menghiburku. Dia masih hidup. Aku mengetahuinya dengan jelas di hatiku. Aku tidak bisa berbalik. Tapi aku tahu dia sudah mati. Aku tidak ingin menipu diriku sendiri lagi. Sekarang, kamu tidak perlu berbohong padaku. Su Saobai perlahan menoleh, dengan ekspresi kusam, dan menatapnya dengan mata terbelalak, dan berkata-kata demi kata saya bilang dia masih hidup dan sehat. Saya bisa bertaruh apapun dengan Anda. Apakah Anda percaya? Kamu Chen Kyushui tertegun. Dia mundur dua langkah dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa banyak murid yang duduk diam semuanya berdiri dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Wajah mereka penuh dengan ekspresi persis seperti wajah Su Saobai. Seluruh tempat sunyi. Tampaknya pada saat ini, ada atmosfer yang luar biasa tajam dan kejutan yang tak terlukiskan. Koma. Chen Kyushui tiba-tiba menyadari sesuatu. Tubuh halusnya bergetar tanpa sadar, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dengan seluruh kekuatannya. Ketika dia melihat kembali ke pemuda yang perlahan mendekat, air mata tiba-tiba keluar, mengaburkan matanya. Xia Chen, apakah itu kamu? Semua murid berteriak serempak, tanpa sadar. Xia Chen langsung terkejut. Dia tidak menyangka akan disambut dengan cara yang tidak terduga setelah dia kembali. Sial, bukankah master racun boneka darah mengubah mereka semua menjadi boneka mayat racun saat aku pergi? Kamu bahkan tidak mengenaliku, wajah Xia Chen tiba-tiba berubah muram, dan dia berteriak tentu saja aku Xia Chen, siapa kamu? Apakah kamu sudah berubah menjadi boneka mayat beracun? Wajah semua orang tiba-tiba membeku, dan setelah beberapa saat mereka berseru serempak, kamu adalah boneka mayat racun. Wajah Xia Chen memerah. Tampaknya berbeda dari pemandangan yang dia bayangkan menyambut kemenangan-kemenangan sang pahlawan. Dia menatap Chen Kyushui dengan tatapan tegas kakak senior, aku kembali, bukankah kamu akan memberiku sebuah pelukan? Wajah Su Saobai membeku dan dia menatap Xia Chen. Kamu, apakah kamu benar-benar Xia Chen? Chen Kyushui menyeka matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Benarkah aku seperti itu, kakak senior? Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Xia Chen sangat tertekan. Mengapa dia kembali sendiri? Dia akan bergerak maju. Berhenti. Chen Kyushui tiba-tiba berteriak, Bagaimana saya tahu jika Anda adalah Xia Chen yang menyamar sebagai boneka mayat racun? Lalu bagaimana kamu percaya bahwa aku tidak? Pernahkah kamu melihat boneka mayat beracun yang bisa berbicara? Xia Chen menjadi gila. Semua murid menatapnya, dengan kecurigaan di wajah mereka sejenak. Meskipun Xia Chen di depan mereka sangat hidup dan jelas, Para biksu ajaib tidak memiliki cara untuk membuat boneka mayat racun yang identik dengan Xia Chen. Mungkin. Buktikan sendiri, kamu harus memberikan bukti. Chen Kyushui terus berteriak, Kudengar boneka mayat racun tidak memiliki ingatan. Siapa kekasih masa lalumu? Apa yang kamu lakukan bersama? Eh, murid dari sekte Zheng Xuan segera menatap Chen Kyushui dengan mata terbuka lebar. Bagaimana bisa kakak perempuan senior menanyakan pertanyaan seperti itu? Bahkan jika aku memukul mereka sampai mati, Aku tidak akan mempercayainya. Xia Chen tampak malu, berpikir dalam hati, Untuk membuktikan bahwa dia bukan boneka mayat beracun, Dia masih harus mengakui hubungan masa lalunya. Satu-satunya kekasihku sebelumnya adalah Lin Mengru, Dan tidak ada yang tahu masalahnya. Dia memandang Chen Kyushui dengan menyedihkan dan hendak memohon belas kasihan. Tiba-tiba saya melihat bahwa meskipun wajah cantik Chen Kyushui dingin, Senyuman tipis tiba-tiba muncul di mata indahnya. Dia segera mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan berkata, Kakak senior, mengapa kamu menggodaku? Haha Chen Kyushui tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan akhirnya tertawa, Melangkah maju dan membuatnya bergidik hebat. Anak nakal, kamu membuat semua orang begitu mengkhawatirkanmu, Jadi tentu saja aku harus memberimu ah hukuman kecil. Wajahnya tiba-tiba memerah. Dia bilang itu karena semua orang khawatir, Tapi sebenarnya dia mengungkapkan perasaannya. Sekarang melihat Xia Chen kembali dengan selamat, Hatinya sudah meledak karena kegembiraan. Namun, di depan semua orang, Kakak perempuan senior tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya sebagai kakak perempuan. Xia Chen, Li Chen Dong dan Fan Yun keluar dari kerumunan, Dan para murid segera menyingkir. Beberapa biksu supernatural telah tiba sejak lama. Mereka awalnya mengira Xia Chen pasti akan mati, Tetapi mereka tidak menyangka Xia Chen bisa kembali hidup. Paman Li, Paman Fan. Xia Chen melangkah maju dan menyapa mereka dengan hormat. Oke, oke, Xia Chen, kamu baik-baik saja. Li Chen Dong dan Fan Yun sangat bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa. Perasaan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang ini seperti pergi dari neraka ke surga, Yang benar-benar membuat orang-orang merasa baik. Xia Chen, kemana kamu diseret oleh tentakel berdarah itu? Apa yang terjadi lagi? Pernahkah kamu melihat penguasa racun boneka darah? Bagaimana kamu bisa kembali hidup? Suan Lingzi akhirnya tenang dan bertanya apa yang paling dikhawatirkan semua orang. Aku digulingkan ke dalam ruang tertutup oleh tentakel merah, Dan kemudian aku melihat penguasa racun boneka darah. Tentakel merah itu adalah boneka darahnya. Lalu aku menghabisi penguasa racun boneka darah, Dan berjalan keluar dari ruang tertutup itu sedikit demi sedikit. Seperti ini, kata Xia Chen dengan nada tenang, Seolah dia sedang membicarakan masalah sepele. Kesunyian, terjadi keheningan, Mata semua orang tiba-tiba membelalak, Menatapnya dengan mata yang luar biasa, Seolah-olah sedang melihat monster. Kamu maksudmu kamu menghabisi tuan racun boneka darah? Apakah dia sudah mati? Apakah dia dibasmi dengan muda oleh kamu? Semua orang bersuara lebih keras dan suara mereka menjadi bersemangat. Ya, dia sudah mati. Dia tidak mungkin mati lagi. Saya rasa tidak akan sulit untuk menghabisinya, kata Xia Chen. Dia benar-benar tidak merasakan kesulitan sedikitpun, Karena dia tidak mengambil tindakan apapun dari awal sampai akhir, Dan itu semua adalah berkat Xiaohi. Ekspresi semua orang menjadi kaku dan tidak bisa berkata-kata. Karena begitu mudahnya menghabisi raja racun boneka darah, Apa yang telah dilakukan semua orang begitu lama? Bermain berputar-putar. Kamu, bagaimana kamu menghabisi raja racun boneka darah? Li Chen Dong juga menjadi gagap. Sebenarnya, aku bukan tandingan raja racun boneka darah, Kata Xia Chen. Omong kosong, semua orang berpikir begitu. Tapi aku beruntung. Tepat ketika master racun boneka darah hendak menyerangku, Dia tiba-tiba terluka parah. Dia tidak bisa menahannya dan menderita serangan balik yang beracun. Akibatnya, dia dibasmi dengan mudah olehku. Itu boneka darah tidak ada dalam pikirannya. Mereka terhubung dan mati bersama bahkan sebelum mereka bergerak, Kata Xia Chen. Ketika dia keluar, dia sudah memikirkan cara membuat alasan. Untungnya, raja racun boneka darah memang terluka parah, Jadi yang terbaik adalah mengatakan bahwa itu adalah serangan balasan. Semua orang terdiam lagi, saling memandang. Sungguh luar biasa. Seseorang dengan tingkat leluhur yang bermartabat meninggal begitu saja. Beberapa orang tidak bisa tidak berpikir bahwa ternyata raja racun boneka darah terbasmi oleh serangan balik dari kekuatan beracunnya. Jika saya hadir, saya mungkin akan mendapatkan masalah besar ini, Yang akan membuat Xia Chen bahagia. Wajah Biksu Ajaib itu serius, dan dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bagaimana Biksu Ajaib tingkat kedua bisa begitu kuat sehingga dia bisa terbasmi oleh serangan balik dengan begitu mudah. Ini terlalu tidak masuk akal. Tapi tidak peduli apa, selama raja racun boneka darah mati, itu akan baik-baik saja. Selain itu, kata-kata Xia Chen bukannya tidak masuk akal. Xia Chen, setelah kematian master racun boneka darah, apakah ada yang tertinggal? Misalnya, tas penyimpanan atau semacamnya. Tidak, ketika raja racun Ibel 15 darah akan mati, dia mengubah dirinya menjadi racun, tanpa meninggalkan apapun. Dia sudah bersiap untuk masalah ini. Dia sudah mengumpulkan barang-barang milik Bloodfin dan Poison Lord, dan tidak mungkin untuk menyerahkannya. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah memperoleh menara racun dan barang-barang lainnya, mereka mungkin memiliki pemikiran yang aneh. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Para biksu supernatural menghela nafas kecewa. Tampaknya penguasa racun boneka darah benar-benar kejam. Dia bahkan tidak meninggalkan senjata sihir yang terpisah-pisah setelah kematiannya. Namun, selama penguasa racun boneka darah mati, krisis semua orang akan terselesaikan. Selama batasan labirin dipatahkan, mereka dapat sepenuhnya keluar dari kesulitan. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menjadi santai. Paman Guru, Senior, Xia Chen menunjuk ke kedalaman ruang terlarang. Ketika saya keluar dari ruang tertutup, saya melihat kelompok cahaya besar ke arah ini, dan semua pola terlarang menonjol dari kelompok cahaya itu. Saya tidak tahu apakah itu sumber terlarang. Ah, Li Chen Dong dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Xia Chen, kamu benar-benar diberkati dan telah menyelamatkan kita semua. Li Chen Dong menepuk pundaknya dengan keras dan berkata dengan emosi. Dia juga lupa bertanya bagaimana Xia Chen keluar dari labirin terlarang, dan dengan cepat meminta Xia Chen untuk mengidentifikasi sumber dari area terlarang. Xia Chen berpura-pura menunjukkan lokasi sumber terlarang. Dengan metode para biksu supernatural, dia dengan cepat mengetahui bahwa kelompok cahaya memang sumber terlarang, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat ini, Nyonya Sang menambahkan induksi bawaan kepada tujuh orang lainnya, dan semua biksu supernatural memasuki area terlarang bersama-sama, bersiap untuk menghancurkan sumber terlarang dengan kekerasan. Para murid tahu bahwa mereka akan melarikan diri dari jebakan, jadi mereka bersantai satu demi satu dan duduk bersama dalam kelompok. Baru kemudian mereka merasa lelah bahkan langsung tertidur. Xia Chen panggil Chen Kyus Hui lembut. Kakak senior, Xia Chen tidak bisa menahan perasaan gembira saat dia melihat matanya yang seterang air musim gugur. Aku hanya ingin menelponmu, karena aku takut kamu akan menghilang di hadapanku lagi. Aku tidak tahu apakah semua ini benar atau hanya mimpi, kata Chen Kyus Hui lembut, nadanya sedikit bergetar. Xia Chen tergerak hatinya, mengetahui bahwa Chen Kyus Hui khawatir ketika dia pergi. Dia sangat ingin memegang tangan Chen Kyus Hui, tetapi dia tidak berani. Tiba-tiba dia merasa ragu karena takut dilihat oleh orang lain, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Terutama Su Sao Bai yang licik, yang sepertinya selalu melihat ke arahnya dan Chen Kyus Hui, seolah sedang mengawasi mereka. Kakak senior, semuanya baik-baik saja. Apa aku tidak baik-baik saja? Kata Xia Chen lembut. Chen Kyus Hui menganggup, dan dia membuka mulut kecilnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Faktanya, dia juga ingin mengekspresikan emosi batinnya dengan cara apapun, namun karakter elegan dan introvert yang dia kembangkan selama bertahun-tahun membuatnya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ternyata hubungan keduanya sangat natural, mereka sedekat saudara kandung, dan memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, setelah perpisahan hidup dan mati dengan Xia Chen, Chen Kyus Hui sepertinya menjadi khawatir tentang untung dan rugi. Tapi Xia Chen tidak terlalu memikirkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya beralih ke Fang Ziking, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia melangkah pergi. Jika Fang Ziking tidak berkomplot melawannya, bagaimana dia bisa diculik oleh penguasa racun boneka darah? Tanpa Xiao Hei, dia pasti sudah menyelesaikan permainannya sejak lama. Ketika Fang Ziking, Yu Xiulian dan Wu Feng melihatnya kembali dengan selamat, hati mereka menjadi dingin. Mereka marah dan tertekan pada saat yang sama. Mereka tidak mengerti mengapa semut ini ditakdirkan untuk ditangkap oleh penguasa racun boneka darah mati. Perasaan ini seperti pergi dari neraka ke surga. Saat Anda sedang sangat bersemangat, Anda tiba-tiba menemukan bahwa itu bukanlah surga, tetapi neraka yang lebih besar. Melihat Xia Chen melangkah ke arah mereka, mereka bertiga tiba-tiba menjadi gugup, berpikir bahwa Xia Chen akan membalas di depan umum. Mereka bertiga belum sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Xia Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Feng berkata tegas dengan wajah muram. Yu Xiulian dan Fang Ziking tidak berbicara, tetapi mereka juga waspada penuh, menatap Xia Chen dengan waspada, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Xia Chen tersenyum tipis sabar, Saudara Wu, mengapa kamu begitu gugup? Kita adalah saudara di sekte yang sama, bukan musuh hidup dan mati. Apakah kamu melindungiku? Mereka bertiga terkejut, dan kemudian mereka merasa terlihat terlalu gugup. Mereka tidak bisa menahan nafas, mengingat bahwa di depan semua orang, Xia Chen tidak dapat menghabisi mereka di depan umum tidak peduli betapa beraninya dia. Maaf, kakak muda Xia. Aku sedikit gugup di lingkungan yang berbahaya ini. Aku tidak berusaha melindungimu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan kakak muda Xia. Wu Feng berkata dengan suara yang dalam. Saya di sini khusus untuk berterima kasih kepada kakak senior Fang. Xia Chen tersenyum dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia menatap langsung ke mata Fang Ziking, Terima kasih kakak senior Fang karena telah menyelamatkan saya sekarang. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, junior saudaraku. Aku akan mengantarmu ke sana di masa depan. Peluang harus diberikan kembali. Wajah Fang Ziking berubah. Tentu saja dia bisa mendengar maksud dari nada bicara Xia Chen, tapi dia tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia berkata dengan dingin adik laki-laki Xia terlalu sopan. Teman-teman muridku membantuku. Aku seharusnya melakukannya tanpa repot-repot kamu. Lagi pula, aku tidak peduli. Itu tidak banyak membantu. Aku akan mengambil tindakan lain kali aku punya kesempatan. Xia Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak ada senyuman di matanya. Rasa dingin menjadi semakin intens, dan kilatan cahaya muncul tidak akan ada waktu berikutnya. Kakak senior Fang, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Fang Ziking tiba-tiba merasakan matanya terbakar, dan dia terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Dia marah dan tidak mau. Dia hendak mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Xia Chen sudah pergi. Orang ini sangat sombong, kakak senior Fang. Dia telah menjadi sangat dewasa sekarang sehingga kita mungkin tidak dapat menandinginya bahkan jika kita bergabung. Fang Ziking tidak berkata apa-apa, tapi ada sedikit rasa dingin di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, Xia Chen masih seperti semut di matanya, dan dia tidak tahan dengan keagungan pandangannya. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama? Fang Ziking tiba-tiba merasa dia tidak bisa bernapas. Kamu sudah dewasa, Xia Chen. Begitu Xia Chen kembali, Chen Kyushui tiba-tiba mengatakan sesuatu yang berarti. Apa? Xia Chen tercengang. Saya pikir Anda tidak akan bisa menahan diri dan melawan. Mata Chen Kyushui menunjukkan kekaguman, saya tidak berharap Anda menahan diri. Ini membuktikan bahwa Anda telah benar-benar dewasa. Kesabaran sekarang adalah untuk memberikan pukulan fatal di masa depan. Dia berkomplot melawanku, dan aku akan membuatnya membayar harganya, kata Xia Chen tanpa ekspresi, niat menghabisi muncul dalam kata-katanya ucapkan dengan tidak hati-hati. Apa yang ada di hatiku? Xia Chen, kamu telah tumbuh dengan sangat cepat. Secara logika, aku seharusnya sangat bahagia, tapi mengapa aku masih berharap kamu menjadi orang yang sama seperti saat pertama kali aku bertemu denganmu? Kakak senior, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu melankolis? Xia Chen mengangkat bahu, bukankah baik bagiku untuk tumbuh dewasa? Apakah kamu masih ingin aku diintimidasi seperti dulu? Tidak, maksudku kamu tidak lagi membutuhkan perlindunganku, tapi aku merasa sedikit kecewa. Aku kakak perempuanmu dan aku akan selalu menjagamu. Sayang sekali kamu tidak memberiku kesempatan sekarang. Chen Kyushui tersenyum. Kakak perempuan senior sangat sentimental, mengapa dia menjadi semakin seperti gadis kecil pikir Xia Chen dalam hati. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, di kejauhan, terjadi beberapa ledakan yang memekatkan telinga, seolah-olah ada sesuatu yang meledak, dan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menjadi terang, menyapu radius seratus kaki, menyinari semuanya dengan warna putih. Di bawah serangan bersama dari para biksu supernatural, sumber terlarang itu akhirnya dihancurkan dengan kejam. Berdengung pengoperasian pola terlarang yang tak terhitung jumlahnya menjadi kacau, dan sumber terlarang hilang. Pola terlarang ini seperti pohon tak berakar dan rumput bebek tanpa air. Beberapa biksu supernatural muncul dari kedalaman cahaya, dengan kegembiraan yang mendalam di wajah mereka. Semua murid tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serempak, bersuka cita karena selamat dari bencana. Garis terlarang menghilang, dan yang terlihat adalah pemandangan kota kecil yang sangat nyata pondok jerami tak bernyawa, jalan setapak yang sepi, dan perasaan kesepian dan kesedihan muncul secara spontan. Namun, para murid merasa lebih intim. Tidak peduli betapa tak bernyawanya pemandangan sebenarnya, itu masih jauh lebih baik daripada terjebak dalam labirin. Saat itu fajar, dan langit akan segera pecah. Sederetan perut ikan seputih salju muncul di ufuk timur. Sayangnya, tidak ada ayam berkokok, jika tidak maka suasananya akan bagus. Aku tidak menyangka malam ini akan begitu lama, rasanya seperti aku selamat dari bencana. Seorang murid sekte Dong Hua menghela nafas. Ini bukan malam. Tiga hari tiga malam telah berlalu sejak kita masuk. Pembatasan labirin memiliki efek membingungkan waktu. Itu hanya membuatmu merasa seperti satu malam. Suan Lingzi mendengarnya dan menjelaskan. Ekspresi semua murid tiba-tiba tampak seperti sedang bermimpi. Haruskah semua orang beristirahat sebentar sebelum berangkat? Atau haruskah kita berangkat sekarang? Tanya Sun Mingsheng dan Jiao Yunfei. Semua orang segera berkata bahwa mereka akan segera berangkat. Meskipun semua orang lelah dan bahaya telah hilang, tidak ada yang ingin tinggal di tempat hantu ini lebih lama lagi. Setelah mengatur ulang, para murid dari empat sekte berada di jalan lagi, hanya ketika mereka meninggalkan kota sepi yang seperti mimpi buruk itu, saraf semua orang benar-benar rileks. Meskipun mereka mengalami beberapa sensasi, akhirnya tidak ada korban jiwa yang besar, dan hanya beberapa murid yang meninggal. Ini dianggap sebagai berkah di antara kemalangan, dan delapan biksu ajaib juga menghela nafas lega. Tentu saja, orang yang tidak dapat diabaikan dalam krisis ini adalah Xia Chen. Xia Chen hampir menyelesaikan sebagian besar krisis sendirian, dan delapan biksu ajaib menjadi penghalang. Hal ini juga membuat para penggarap sihir sangat mementingkan Xia Chen. Meskipun sisa perjalanan berjalan damai, setiap kali mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan, mereka berdelapan akan memanggil Xia Chen, seolah-olah mereka menganggap Xia Chen setara. Tidak ada kata-kata di sepanjang jalan, dan setelah berjalan mungkin selama beberapa hari, semua orang akhirnya menyeberang keluar dari dataran dan sampai di kaki pegunungan yang megah dan curam. Pegunungan ini sangat begelombang sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas, dan tidak diketahui berapa ribu mil jaraknya. Setelah berjalan puluhan mil, semua orang akhirnya berhenti di depan sebuah lembah yang luas dan besar. Bukaan lembah ini panjangnya beberapa mil, namun ditutup dengan bebatuan tebal setinggi 10 kaki. Sekitar 10 kaki di tengahnya terdapat gerbang batu tertutup, di kiri dan kanan terdapat dua karakter besar yang ditandai dengan kait berwarna perak kebun binatang. Hampir 100 orang menunggu di pintu masuk kebun binatang, kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Beberapa pria parubaya dan tua bertugas memimpin tim keterampilan. Mereka jelas merupakan biksu tingkat pertama dengan kekuatan supernatural. Melihat kedatangan keempat sekte tersebut, para biksu ajaib maju ke depan untuk menyambut mereka satu demi satu. Li Cendong dan yang lainnya sepertinya mengenal mereka dan menyapa mereka dengan hangat. Setelah perkenalan, murid dari empat sekte mengetahui bahwa praktisi yang datang pertama adalah murid dari keluarga bangsawan kerajaan liang atau organisasi latihan kecil, dan beberapa adalah praktisi biasa, orang-orang muda ini juga berencana untuk berpartisipasi dalam pelatihan di taman binatang meningkatkan budidaya mereka. Tentu saja tidak semua praktisi bisa diundang ke kebun binatang. Perburuan kebun binatang, yang diadakan setiap tiga tahun sekali, diselenggarakan oleh sekte Haoran dan sekte Loyu, dan diselenggarakan bersama oleh empat sekte lainnya. Undangan tersebut juga ditujukan untuk keluarga bangsawan yang lebih terkenal atau petani biasa. Setiap orang yang bisa datang ke sini adalah pemimpin dan jenius terbaik. Lagi pula, tidak ada yang mau kehilangan muka dalam kompetisi kebun binatang. Meskipun anak-anak dari keluarga bangsawan atau organisasi budidaya kecil ini juga sangat luar biasa, mereka masih sedikit berhati-hati setelah bertemu dengan murid dari empat sekte. Mereka adalah yang terbaik dalam organisasi mereka sendiri, tetapi di antara murid-murid yang diperoleh dari empat sekte besar tempat para master berkumpul, mereka bukanlah apa-apa. Namun, ada pengecualian untuk semuanya, dan ada juga beberapa murid langka yang tidak merasakan tekanan yang dibawa oleh empat sekte sama sekali. Sebaliknya, mereka melihat dengan tenang dan melihat murid-murid luar biasa dari empat sekte tanpa kerendahan hati ataupun kesombongan. Karakter yang paling menarik perhatian adalah dua pria muda dan seorang gadis. Seorang pemuda berpenampilan anggun, berbadan panjang seperti batu giyok, dan memiliki dua alis pedang seperti ujung pena. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya seperti gunung, dan ia terlihat sangat murah hati. Pria lainnya sedikit lebih pendek, tampan, menarik, dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kedua pria itu hanya melirik ke arah murid dari empat sekte, lalu membuang muka. Wajah mereka tidak sedih atau bahagia, dan tidak ada ekspresi pada mereka. Sedangkan untuk gadis itu, dia belum pernah melihat murid dari empat sekte dari awal sampai akhir. Dia selalu berdiri tegak, meskipun dia berdiri di tengah kerumunan, dia merasa seperti berdiri sendirian di puncak gunung, pakaiannya berkibar, dan dia cantik. Dia sangat anggun, anggun, dengan sosok yang sempurna dan anggun, serta wajah memukau yang mampu menghabisi semua pria di dunia. Mustahil untuk tidak mengagumi dan mengaguminya. Di matanya yang gelap, tampak ada cahaya samar, membuatnya tampak sangat berbeda. Bahkan setelah dua pemuda luar biasa itu saling memandang, mata mereka juga bertemu dengan gadis itu. Meskipun anak-anak lain dari keluarga bangsawan juga muda dan berbakat, dengan bakat yang mengesankan, mereka jauh lebih rendah dari mereka bertiga. Para murid dari empat sekte tidak bisa menahan kegembiraan. Di antara mereka adalah para murid yang pernah berpartisipasi dalam perburuan sebelumnya. Mereka tahu tentang situasi ketiga orang ini dan mulai berbicara. Kami sudah tiga tahun tidak bertemu dengannya. Sikap Namong Fei lebih baik dari sebelumnya, tapi emosinya masih sama dan dia masih begitu sombong. Tapi dengan kekuatannya, dia punya modal untuk menjadi sombong. Kakak senior, siapakah Namong Fei? Dialah yang berpenampilan anggun dan bertubuh tinggi. Dia adalah putra tertua dari Namong Li, kepala keluarga Namong. Meski pengaruh keluarga Namong tidak sebaik tujuh sekte, namun juga cukup besar, terkenal di Kerajaan Liang. Kepala keluarga dari generasi sebelumnya adalah Biksu dengan kekuatan supernatural tingkat pertama. Namong Fei dikenal sebagai jenius paling menonjol dari keluarga Namong di abad yang lalu. Dia sudah mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan yang diperoleh, dan dia hanya selangkah lagi dari alam kekuatan supernatural. Namong Fei memang sangat kuat, tapi saingan lamanya Liu Yiran juga tidak lemah. Liu Yiran selalu kuat. Terakhir kali mereka berburu di kebun binatang, mereka hampir imbang. Ya, memang benar, dan latar belakang Liu Yiran juga sangat kuat. Dia adalah pemimpin geng muda geng Fei Yun. Ayahnya mendirikan geng Fei Yun. Dia juga seorang Biksu sihir tingkat pertama dan terkenal di Kerajaan Liang. Namong Fei dan Liu Yiran telah berpartisipasi dalam perburuan kebun binatang dua kali sebelumnya, dan hasilnya mendekati 10 besar. Tampaknya mereka berencana untuk maju lagi kali ini. Namun, terlalu sulit untuk masuk 10 besar, bahkan jika keduanya termasuk dalam 10 yang diperoleh. Ada 3, 6 atau 9 tingkat bobot. Tidak peduli seberapa kuat anak-anak dari keluarga bangsawan, mereka tidak sedalam anak-anak dari sekte besar. Ya, di antara 10 besar perburuan di kebun binatang, sekte Haoran dan sekte Luoyu menempati posisi 5 teratas, belum lagi murid hautian tingkat 10 dari 4 sekte kami. Meskipun Nangong Fei dan Liu Yiran luar biasa, mereka ingin masuk 10 besar. Itu tetap tidak mudah, meski sudah mengalami kemajuan, yang lain tidak akan ketinggalan. Meskipun sekte Haoran dan sekte Luoyu sangat kuat, mereka mungkin tidak memonopoli 5 besar. Apakah kamu melupakan Ye Sinyan? Pembicara menunjuk ke arah gadis cantik itu, dia berhasil menembus level ke-10 pada usia 20, melampaui semua murid tingkat 10 dari 4 sekte utama kami, dan bahkan mengungguli 2 murid tingkat 10 dari sekte Haoran. Selama perburuan terakhir di kebun binatang, dia secara tak terduga berhasil masuk 5 besar, yang mengejutkan semua orang. Iya, Ye Sinyan berpartisipasi dalam perburuan kebun binatang untuk pertama kalinya dan langsung sukses. Dia masuk 5 besar, yang mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, dia hanya seorang kultifator biasa. Meskipun tuannya Duli juga seorang kultifator magis, dia jauh lebih rendah dari keluarga Nangong. Dia terkenal dengan Geng Fei Yun. Dia pantas menjadi gadis yang bangga untuk mencapai level ini. Melihat momentumnya tahun ini, dia tidak ingin berada di posisi 3. Menjadi 3 besar saya khawatir ini akan sulit. Jika orang lain tidak memberi tahu Anda, Zhang Tianyi dari vaksi Haoran dan Su Yun Xuan dari vaksi Luo Yu adalah puncak yang tidak dapat diatasi. Keduanya harus menjadi yang pertama dan kedua, tapi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Selain itu, ada Su Gucheng dari sekte Haoran dan Chu Zhaok Sue dari sekte Luo Yu. Keduanya berada di tingkat ke-10 dunia yang diperoleh kuat, dia masih terlalu mudah dibandingkan dengan orang-orang ini. Tiga tahun lalu, saya bertemu Zhang Tianyi dan Su Yun Xuan, serta Su Gucheng dan Chu Zhaok Sue. Saya terkejut saat itu. Saya memperkirakan hari ini, tiga tahun kemudian, mereka akan menjadi lebih kuat. Zhang Tianyi dan Su Yun Xuan mungkin telah melangkah ke dalam kekuatan magis. Jangan bicara tentang orang lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apa hubungannya dengan kita. Aku ingin tahu di mana peringkat 10 murid yang diperoleh dari 4 sekte kita. Bisakah kita memasukkan satu orang dari 5 besar? Senang rasanya berada di 10 besar. Jika Anda berada di 5 besar, mungkin tidak ada harapan. Namun, saudara muda Xia Chen dari sekte Zheng Xuan adalah kuda hitam. Kita semua telah melihat betapa kuatnya dia. Mungkin dia akan bersinar dalam perburuan ini. Xia Chen memang sangat kuat, tapi dia masih terlalu mudah. Ye Xin Yan masih berusia 20 tahun ketika dia memasuki kebun binatang. Xia Chen sepertinya berusia kurang dari 18 tahun, Kan. Tanpa pengalaman, mudah menderita kerugian. Koma. Perkataan semua orang kepada Anda dan saya mengungkapkan banyak informasi. Kakak senior, mengapa ada peringkat berburu di kebun binatang? Bukankah itu hanya bertarung melawan monster di bawah umur? Apakah ada kompetisi? Xia Chen mendengarkan dengan penuh minat dan mau tidak mau bertanya kepada Chen Kyushui. Chen Kyushui terlalu malas untuk berpartisipasi dalam diskusi yang tidak berarti ini dan menjelaskan melawan monster di bawah umur hanyalah salah satu tujuan pelatihan. Kebun binatang tidak hanya menguji kemampuan bertarung, tetapi juga strategi, kerjasama, kompetisi, keberuntungan peringkat dapat ditampilkan kualitas seseorang secara keseluruhan. Semakin tinggi mereka, semakin banyak perhatian yang akan mereka terima. Setelah perburuan, akan ada hadiah untuk 50 teratas, dan hadiah untuk 10 besar akan sangat besar. Ada juga hadiahnya. Jantung Xia Chen berdebar kencang, kakak senior, bagaimana cara menghitung peringkatnya? Apakah berdasarkan siapa yang menghabisi lebih banyak monster? Pada prinsipnya, begitulah masalahnya. Chen Kyushui mengangguk, sebelum memasuki kebun binatang, setiap orang akan diberikan token. Selama Anda menghabisi monster di bawah umur dan menaruh darahnya pada token tersebut, token tersebut akan terasa seperti apa, monster yang kuat itu, dan kemudian mengubahnya menjadi skor yang sesuai, yang ditampilkan pada daftar di luar kebun binatang. Itu juga ditampilkan pada token. Setiap orang dapat mengetahui skor mereka sendiri dan skor orang lain. Xia Chen segera menyadari sesuatu lalu jika token itu dirampas oleh orang lain, bukankah itu berarti poinnya tidak dapat dikonversi? Ya, Chen Kyushui tersenyum tipis, orang lain tidak hanya dapat mencuri token tersebut, tetapi juga mengganti aura pada token tersebut dengan energi yang membuat marah. Dengan cara ini, skor token tersebut menjadi milik orang yang mengambilnya, dan milik orang yang mengambilnya, dan milik orang yang mengambilnya, orang yang dibawa pergi jika tidak ingin dibiarkan dengan tangan kosong, kamu harus mendapatkan tokennya kembali. Ini adalah kompetisi, karena kamu tidak hanya menghadapi monster, tetapi juga orang-orang yang lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Tapi ini tidak adil. Xia Chen mengerutkan kening dan berkata, jika murid tingkat 10 lusa merampok murid tingkat 6 lusa, murid tingkat 6 tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Haha, Chen Kyushui tersenyum dan berkata, apakah ada keadilan di dunia kultifasi? Jika seseorang ingin menghabisimu, bukankah dia akan melakukannya karena kamu lebih lemah darinya? Saat kita bertemu dengan penguasa racun boneka darah di atas jalan, apakah dia pernah berbelas kasihan kepada kami? Xia Chen, ingat, keadilan hanya relatif, dan satu-satunya keadilan adalah kekuatan. Di rampok memang keberuntungan, itu tidak baik, tapi keberuntungan juga bagian dari kekuatan, begitulah aturannya. Xia Chen mengangguk dalam diam, dan hatinya terkejut lagi. Dia awalnya memahami prinsip-prinsip ini, tetapi dia tidak spesifik atau memikirkannya secara mendalam. Sekarang setelah dia mendengar Chen Kyushui mengatakannya, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih dalam dan jelas. Ini adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Hanya dengan memiliki kekuatan Anda dapat benar-benar mendapatkan pijakan. Jika tidak, Anda hanya bisa membiarkan orang memakan Anda. Memikirkan hal ini, kehausan Xia Chen akan kekuatan menjadi lebih kuat. Tentu saja, mereka yang berada di tingkat ke-9 atau ke-10 lusa umumnya tidak akan mencuri token murid tingkat ke-6 atau ke-7 lusa. Kecuali ada alasan khusus, jika Anda punya waktu, sebaiknya kamu berburu monster itu sendiri. Chen Kyushui melanjutkan, belum lagi level ke-6 lusa. Yang lebih berat memiliki skor terendah, dan tidak akan berhasil jika kamu mengambilnya, dan kamu akan kehilangan milikmu identitas. Jika peringkatnya terlalu rendah, tidak peduli berapa banyak token yang Anda ambil, Anda tidak akan mendapatkan hadiah, dan Anda akan menyinggung orang lain, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Oleh karena itu, perampasan token biasanya terjadi dalam situasi ini. Orang-orang yang memiliki konflik atau keluhan, atau para murid yang diharapkan masuk 50 besar, akan mengambil token untuk membalas atau meningkatkan chip mereka. Xia Chen mengangguk, mungkin memahami proses berburu di kebun binatang. Chen Kyushui menambahkan merampas token juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan masuk ke dalam jebakan. Beberapa orang dengan sengaja berpura-pura menjadi nangui untuk memakan harimau. Misalnya, seorang murid sekte membentuk geng dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan agar kamu tergoda untuk mengambilnya. Tokennya akan mengarah pada murid sakti yang akan merampokmu sepenuhnya. Kasus seperti ini sering terjadi dan merupakan ujian hati orang-orang. Itu sebabnya perburuan kebun binatang setiap 3 tahun sekali sangat dihargai. Xia Chen mengangguk lagi dan tiba-tiba bertanya kakak senior, berapa peringkatmu terakhir kali berburu di kebun binatang? Apa rekor si Etian Feng dan Yang Qian Hui? Saya berada di peringkat ke-7 terakhir kali. Chen Kyushui berkata, ada pun Sun Hua Hua, Si Etian Feng dan Yang Qian Hui, peringkat mereka sama dengan saya, masing-masing 8, 9 dan 10, dan mereka semua berada di 10 besar. Kakak senior, kamu hanya berada di peringkat ke-7. Apakah 6 besar benar-benar kuat? Kudengar Yesinyan berada di peringkat ke-5. Apakah dia lebih baik darimu? Xia Chen bertanya dengan heran. Ada langit di luar langit, ada orang di atas kita, dan kakak perempuan senior tidak maha kuasa seperti yang kamu kira. Chen Kyushui tersenyum, Namun, Xia Chen, saya punya firasat bahwa kamu akan bersinar dalam perburuan kebun binatang ini. Bahkan kamu hampir tidak bisa masuk 10 besar, dan aku bahkan tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa memenuhi kebutuhan. Aku mohon kakek dan nenekku untuk masuk 50 besar. Jika aku mendapat hadiah, aku akan terbakar, dupa tinggi. Paling buruk, saya akan mengambil murid tingkat 6 lusa. Jika 1 tidak cukup, saya akan mengambil 10. Jika 10 tidak cukup, saya akan mengambil semuanya, kata Xia Chen sambil tersenyum. Kamu bocah yang tidak berharga, aku masih berharap kamu masuk 5 besar dan memenangkan senjata ajaib untuk kakak perempuan atau semacamnya. Pada saat ini, ada ledakan kegembiraan di kejauhan, dan Yesinyan, yang selalu seperti patung, tiba-tiba bergerak, yang segera membuat mata orang-orang yang memperhatikannya menjadi berapi-api. Di hadapan semua orang, Yesinyan pertama kali berjalan ke arah Namong Fei dan Liu Yiran, memberi hormat dan berkata sambil tersenyum saudara Namong dan saudara Liu, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Sikapmu bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sinyan mendoakan yang terbaik bagi mereka untuk perburuan di kebun binatang ini. 10 besar, biarkan 4 sekte besar melihat bahwa meskipun kita berasal dari tempat yang kecil, kita tidak akan kalah dari sekte manapun. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat, bagaikan api yang menyulut gairah. Namong Fei dan Liu Yiran buru-buru membalas budi. Meskipun mereka sangat bangga, mereka tidak layak bagi siapapun. Namong Fei berkata dengan sopan Terima kasih, Nona Ye, Anda benar. Meskipun latar belakang kami tidak sebaik 4 sekte, kami yakin bahwa kami tidak kalah dengan orang lain. Saya berharap Nona Ye sukses besar dan membuat kemajuan lebih lanjut. Perburuan ini akan sukses. Masuk ke 3 besar. Peri Ye menjadi terkenal di seluruh dunia ketika dia berpartisipasi dalam perburuan kebun binatang untuk pertama kalinya. Sekarang dia telah mengasah pedangnya selama 3 tahun, dia pasti memiliki keterampilan yang lebih luar biasa. Dia diharapkan mencapai 3 besar. I semoga peri segera sukses lagi, kata Liu Yiran. 3 besar Ye Sinyan tersenyum lembut tanpa berkomentar dan pergi. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Ye Sinyan menjadi semakin tak terduga. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagaimana denganmu, Liu Yiran? Namong Fei tersenyum tipis. Lawanku adalah kamu, jadi aku tidak akan memikirkan orang lain, aku juga tidak ingin memikirkannya. Liu Yiran berkata dengan tegas, Namong Fei, 3 tahun lalu kamu kehilangan 1 poin dariku dan finish di posisi ke-12. Aku tebak kali ini cobalah yang terbaik untuk memenangkannya kembali, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Itu hanya skor belaka, tidak ada yang perlu disebutkan. Namong Fei tidak marah, tetapi tersenyum dengan tenang, kamu bahkan tidak masuk 10 besar, kamu hanya membodohi dirimu sendiri dalam 50 langkah. Bagaimana kalau kita berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa memasuki alam kesaktian terlebih dahulu? Oke, Liu Yiran berkata dengan bangga, seperti yang kamu katakan, mari kita lihat siapa yang memasuki alam magis terlebih dahulu. Ye Sinyan menghampiri Yang Kian Hui lagi. Yang Kian Hui, sudah lama tidak bertemu. Tampaknya citra memikatmu telah dikembangkan hingga ke kondisi tanpa bentuk. Sungguh menyenangkan bisa begitu rajin. Ekspresi Yang Kian Hui bergerak, dan secerca cahaya tiba-tiba muncul di mata indahnya yang berair seperti kolam yang dalam nona Ye sungguh luar biasa. Dia benar-benar dapat melihat alam perumpamaan saya. Tampaknya kultivasi saya telah meningkat pesat. Perburuan ini, mungkin tiga teratas. Ada tempat untukmu. Kalau begitu aku akan meminjamkanmu beberapa kata-kata bagus. Ye Sinyan tersenyum lembut. Dia berbalik dan pergi lagi, dan mendatangi Sietian Feng lagi setelah tiga tahun berpisah. Energi ilahi saudara Sietertahan, dan penampilan luarnya biasa saja. Dia telah mencapai keadaan tidak terlihat dan alami. Sinyan mengaguminya karena keterampilannya meningkat. Sietian Feng tersenyum tipis, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata dengan rendah hati Terima kasih peri Ye atas pujianmu. Tian Feng hanyalah pria kasar dan tidak layak disebut. Ye Sinyan meliriknya dengan penuh arti, lalu berlari menuju Sun Hua Hua. Sun Hua tidak menonjolkan diri sejak dia dikalahkan oleh Xia Chen. Dia hanya merawat dirinya sendiri dengan bantuan pamannya Sun Ming Sheng. Lukanya tidak serius dan dia pulih dalam beberapa hari ekspresi acuh-ta'acuh sebelumnya. Tapi Ye Sinyan sedikit mengernyit saudara Hua Wei, menurutku lukamu tampaknya baik-baik saja, semangatmu telah tersebar, dan kondisimu sepertinya terpengaruh. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa, ada yang salah dengan latihanku, tapi itu tidak menjadi masalah lagi. Terima kasih nona Ye atas perhatianmu, kata Sun Hua dengan tenang. Dia sangat ingin menyelamatkan mukanya sehingga mustahil baginya untuk memberitahu Ye Sinyan tentang kekalahannya yang menyedihkan oleh Xia Chen. Jadi begitu, mata Ye Sinyan berbinar, saudara Hua Wei, harap sesuaikan sesegera mungkin. Sinyan berharap punya waktu untuk mempelajari keterampilan melukis yang luar biasa dari saudara Hua Wei. Wajah Sun Hua memancarkan kesedihan, dan dia menoleh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menggambar tanah sebagai penjara adalah triknya yang paling membanggakan, tetapi setelah dipatahkan oleh Xia Chen, itu menjadi belenggu spiritual. Meskipun cedera Sun Hua Wei telah pulih, ada belenggu di wilayahnya, dan belenggu ini berasal dari Xia Chen. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xia Chen atau berdiri lagi, dia tidak akan pernah membuat kemajuan apapun dalam hidupnya. Ye Sinyan menyebut mengecat tanah sebagai penjara, seperti membuka bekas lukanya secara langsung. Ye Sinyan terkejut sesaat, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Dia tidak berbicara, tetapi mundur diam-diam, lalu berjalan menuju Chen Kyushui. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia ingin mengunjungi semua murid tingkat ke-10 Lusa di tempat tersebut. Adapun murid-muridnya, bahkan mereka yang berada di puncak tingkat ke-9 Lusa diabaikan. Namun, dialog yang kuat secara alami menarik perhatian banyak orang dan menjadi fokus di depan lembah. Hampir semua murid dan talenta muda mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan antara Ye Sinyan dan murid lain dari tingkat ke-10 Lusa, dan mau tidak mau berpikir dalam-dalam. Bahkan para biksu supernatural pun memperhatikan beberapa anak muda yang paling berprestasi, dan mereka saling berbisik dari waktu ke waktu. Guru Ye Sinyan, duli memandang muridnya dengan senyuman di wajahnya, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Chen Kyushui, Ye Sinyan perlahan mendekat, wajahnya menjadi serius, matanya panas dan sangat cerah. Sebenarnya, kecuali sekte Haoran dan sekte Loyu, hanya kamu yang paling aku hargai di antara sekte lainnya. Selama perburuan di Taman Subzoologi, jika kamu tidak beruntung dan bertemu monster di bawah umur yang berusia hampir satu abad, Ling Fei Fei dan aku dari sekte Loyu mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Ye Sinyan sebelumnya memuji orang lain dan mengira dia menunjukkan simpati di antara yang kuat. Ini sungguh arogansi, Sun Hua Hua dan yang lainnya mau tidak mau terlihat sedikit jelek. Halo, Ye Sinyan, jangan bicara tentang masa lalu. Chen Kyushui berkata dengan tenang, ekspresinya tidak berubah sama sekali, menang adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada gunanya membicarakannya setelah itu. Kamu menjadi lebih kuat lagi. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Sinyan tersenyum tipis, matanya tampak sangat menghargai. Aku bisa mengambil dan meletakkannya. Chen Kyushui, kamu menjadi semakin menarik. Sepertinya kamu adalah yang terbesar bagiku lawan dalam perburuan ini. Satu. Aku tidak ingin menjadi lawanmu. Jangan terlalu kompetitif. Kita sudah tua. Kita harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada pendatang baru. Chen Kyushui tersenyum tipis dan menepuk bahu Xia Chen. Ngomong-ngomong, ini kami. Tolong perkenalkan saya. Ini adik laki-laki saya Xia Chen. Xia Chen telah bertemu nona Ye. Halo, pri Ye. Namaku Xia Chen. Tolong jaga aku. Xia Chen tersenyum cepat. Dia hendak mengulurkan tangannya seperti biasa, tapi tiba-tiba teringat bahwa dunia sepertinya tidak menyukai ini, jadi dia harus menggosok tangannya karena malu. Dia berdiri di samping Chen Kyushui dan telah mengamati Ye Sinyan sejak lama. Sekarang dia melihat gadis cantik ini dari jarak dekat, dia semakin merasa bahwa Ye Sinyan cantik dan menawan mereka semua memiliki peluang untuk bertarung. Jika mereka ditempatkan di bumi, kecantikan akan menjadi bencana, jauh lebih cantik dari bintang lainnya. Ye Sinyan memandangnya dengan ringan, menganggup dan berkata, Halo. Nada suaranya biasa saja, meski sopan, tapi tanpa emosi apapun, seperti sapaan sopan santun pada umumnya. Faktanya, jika Chen Kyushui tidak memperkenalkannya, dia bahkan tidak akan melihat ke arah Xia Chen. Chen Kyushui sedikit tersenyum Ye Sinyan, tolong lihat, apa potensi adik laki-lakiku. Ini pertama kalinya dia ikut serta dalam perburuan kebun binatang. Ye Sinyan terkejut dan tidak mengerti mengapa Chen Kyushui sangat merekomendasikan Xia Chen. Pemuda ini sepertinya adalah orang yang paling biasa, tidak ada yang mengejutkan sama sekali dari dirinya. Mungkinkah dia kerabat Chen Kyushui? Ye Sinyan berpikir dalam hati, memandang Xia Chen beberapa kali, dan berkata, Lumayan, kurasa aku akan masuk 50 besar. 50 teratas. Chen Kyushui tertegun, lalu dia tersenyum dan memandang Xia Chen dengan tatapan main-main, yang artinya adik laki-laki, sepertinya kamu tidak disukai, kan? Murid dari empat sekte tampak aneh. Makhluk kuat yang mengalahkan Sun Hua Hua dengan tangannya sendiri, menghabisi raja racun boneka darah, membalikkan keadaan, dan menyelamatkan murid dari empat sekte utama, hanya diharapkan masuk 50 besar malu. Murid-murid luar biasa dari keluarga bangsawan itu menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat kekuatan Xia Chen. Mereka merasa berlebihan jika anak laki-laki biasa ini masuk dalam 50 besar. Dikuburkan. Xia Chen tersenyum ringan dan tidak peduli selama saya bisa masuk 50 besar, saya tidak meminta banyak, saya hanya mendapat hadiah, dan saya hanya perlu kaya. Yesinyan tersenyum tipis, berpikir bahwa orang ini hanya biasa-biasa saja, dia tidak punya ambisi, dan tidak ada yang penting tentang dia. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Xia Chen dan sedikit mengangguk pada Chen Kiyu Sui mengundurkan diri. Sepertinya tubuh suci Gu Yuan kita telah diabaikan oleh wanita cantik itu. Bagaimana? Apakah kamu merasa tertekan? Aku tidak depresi, dan aku juga tidak depresi. Aku tidak peduli padanya, jadi tidak ada hubungannya denganku kalau dia mengabaikan segalanya. Seribu kali lebih cantik dari dia, tidak, sepuluh ribu kali. Sialan, kamu banyak bicara. Kata Chen Kiyu Sui sambil tersenyum. Mereka berdua mengobrol dan tertawa dengan suara pelan, tapi mereka tidak melihat Yesinyan, yang baru saja berjalan pergi, berhenti di kakinya, seolah dia mendengar sesuatu. Wajah cantiknya tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan dia berkata pada dirinya sendiri mengatakan bahwa kamu berada di lima puluh besar adalah karena kamu terlalu berpikiran tinggi, dan kamu hanyalah badut Chen Kiyu Sui, perkenalkan orang-orang seperti itu bagiku, kamu benar-benar membuatku terkesan, kekecewaan. Dia berjalan berputar-putar, menggerakkan langkahnya dengan ringan, dan kembali ke tempat yang sama. Rekan Dao Is Du, muridmu benar-benar memiliki bakat luar biasa dan batu giyok yang indah. Saya telah melihat dunia, tetapi murid yang luar biasa seperti itu masih jarang. Itu membuat saya iri dan cemburu, haha. Barusan, dia tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Ya, ya, gadis sinyan ini sangat luar biasa sekarang. Masa depannya tidak terbatas. Cepat atau lambat dia akan bergabung dengan barisan kita. Saya merasakan tekanannya, haha, Suan Lingzi juga memuji tanpa ragu. Rekan Dao Is Du, sebagai seorang kultifator biasa, dapat mengajar murid yang luar biasa, yang benar-benar membuat kami malu. Sinyan memang sangat bagus, tapi pangeran Nangong dan pemimpin Geng Liu Sao juga orang-orang luar biasa. Mereka pasti akan masuk dalam daftar perburuan ini. Nyonya Sang hanya memuji Ye Sinyan ketika dia melihat beberapa orang, dan Nangong Li dan Nangong Li sedikit malu. Fagrin dengan cepat mengatakan sesuatu untuk menenangkan keadaan, yang membuat mereka berdua terlihat sedikit lebih tenang. Rekan-rekan penganut Tao, kamu sangat konyol. Murid-murid kecilmu tidak berguna. Mereka membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Duli sangat bangga sehingga wajahnya berubah menjadi bunga sambil tersenyum sebaik murid-murid kecilku. Yang dia maksud adalah keadaannya tidak lebih buruk, tapi sedikit lebih buruk. Saudara Li, Saudara Fan, inilah waktunya sekte Zeng Suan Anda bersinar dalam perburuan kebun binatang ini. Kiyusui sendiri adalah sifat yang diperoleh tingkat ke-10. Dia menduduki peringkat ke-7 terakhir kali. Sekarang Xia Chen telah muncul lagi. Ini sangat menarik, nyanyiannya pertunjukan, kata Sun Mingsheng. Begitu dia menyebut Xia Chen, mata Suan Lingzi dan yang lainnya tiba-tiba berbinar, dan mereka segera mengangguk setuju, sikap mereka tiba-tiba jauh lebih hangat daripada saat mereka menyebut Ye Xinian tadi. Mereka memuji Ye Xinian. Meskipun mereka menganggap gadis ini luar biasa, mereka hanya menyatakan penghargaan yang sopan untuk memberikan wajah pada Duli dan tidak terlalu menghargainya. Namun ketika menyebut Xia Chen, sikap ini berubah total, seperti menyebut orang yang setara dengan dirinya sendiri. Bahkan tanpa disengaja, orang dapat merasakan bahwa tingkat perhatiannya sangat berbeda. Duli, Namong Li dan terkejut. Mereka tidak tahu orang seperti apa Xia Chen itu, dan dia benar-benar bisa menarik begitu banyak perhatian dari para biksu ajaib dari empat sekte utama. Terutama Duli, ketika dia melihat bahwa delapan orang itu lebih menghargai Xia Chen daripada Ye Xinian, dia terkejut dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Dia sepertinya merasa bahwa Ye Xinian sedang dibandingkan dengan Xia Chen ini. Jadi dia bertanya, Rekan-rekan tahu, saya ingin tahu siapa Xia Chen, seorang pahlawan muda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya juga? Li Chen Dong tertawa kamu sudah melihatnya. Saat Ye Xinian bertemu Kiyusui barusan, orang yang direkomendasikan Kiyusui adalah Xia Chen. Namong Li berkata dengan tidak percaya apakah Anda mengatakan bahwa murid luar biasa yang Anda bicarakan yang muncul entah dari mana adalah anak laki-laki biasa itu. Haha, benar. Fan Yun secara alami tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia tidak menunjukkannya dan hanya tersenyum dan berkata. Orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka, menatap Xia Chen untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia menggumamkan sesuatu, dia tidak bisa memberitahumu jika kamu tidak tahu cara memandang orang. Seberapa hebatnya orang ini? Apakah mereka jelas-jelas orang biasa? Ketidaknyamanan batin Duli menghilang seketika tanpa jejak, dan dia tertawa terbahak-bahak. Saya bertanya-tanya apakah empat sekte besar sudah mulai menurun dan bakat mereka telah layu. Murid biasa seperti itu bisa membuat mereka penuh pujian. Belum lagi dibandingkan dengan Xinian, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid berprestasi dari keluarga bangsawan lainnya. Itu sangat lucu. Kemudian dia tersenyum dan berkata benar saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Xinian mengatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 50, dan itu memang sangat bagus. Nada suaranya dipaksakan, dan semua orang dapat mendengar bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Meskipun itu adalah pujian, itu jelas menempatkan Xia Chen pada level yang lebih rendah. Li Chen Dong dan Fan Yun tahu bahwa dia sangat defensif dan picik, jadi mereka hanya tersenyum dan tidak membantahnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh di langit. Semua orang terkejut dan langsung melihat kekejauhan. Saya melihat dua titik hitam perlahan mendekat dari jauh di langit. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas, semua orang langsung terkejut. Kedua titik hitam itu ternyata adalah dua perahu naga terbang berukuran besar, terbang dengan mulus dan cepat di ketinggian, mendekati lembah dalam sekejap mata. Pada awalnya, semua orang mengira kedua perahu naga itu sama, tetapi baru setelah mereka mendekat, mereka menyadari bahwa keduanya tampak berbeda. Perahu naga berukuran lebih besar dan berwarna kuning muda. Di haluannya terdapat kepala naga yang besar dan lincah. Dua mata naga ramping memancarkan cahaya kemasan dan memancarkan raungan naga sembilan langit yang mengejutkan. Di atas kepala naga berdiri seorang pria tau dengan rambut hitam dan janggut panjang. Angin kencang dari ketinggian membuat bajunya berdesir. Tapi itu tidak bisa menggoyahkan tubuhnya sama sekali. Dia sepertinya telah menyatu dengan langit, dan rasanya seperti semua alam bersatu. Di bawah langit biru dan matahari putih, secara visual sangat menakjubkan. Perahu naga lainnya berukuran lebih kecil dan seluruhnya berwarna putih. Ada juga seseorang yang berdiri di atas perahu naga, tapi dia adalah seorang wanita muda cantik berusia tiga puluhan. Dia mengenakan pakaian putih, dengan rok berkibar seperti makhluk abadi, dan dia bersinar tak terlukiskan. Itu perahu naga dari sekte Haoran dan sekte Luoyu. Perahu naga kuning pucat diukir dengan logo sekte Haoran, dan perahu naga putih diukir dengan tiga karakter sekte Luoyu, yang dapat dilihat semua orang dengan jelas. Kedua perahu naga besar itu melambat dan perlahan jatuh dari langit. Semua orang memandang mereka dengan rasa iri, terutama anak-anak dari keluarga bangsawan, yang bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan murid dari empat sekte besar pun agak gila. Mereka semua datang ke sini dengan berjalan kaki, mengarungi pegunungan dan sungai. Namun sekte Haoran dan sekte Luoyu menaiki senjata sakti perahu naga terbang, yang levelnya sama sekali tidak sama. Faksi Haoran dan faksi Luoyu memimpin penampilan mereka dan mengejutkan seluruh penonton. Ketika mereka melihat pendeta Tao berjanggut panjang dan wanita cantik, ekspresi semua biksu supernatural berubah. Ah, mereka adalah pendeta Tao Ziling dan Yun Huarong mengapa mereka ada di sini. Mereka adalah biksu sihir tingkat dua. Saya tidak percaya sekte Haoran dan sekte Luoyu masing-masing memiliki pendiri yang memimpin tim. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah situasi perburuan di kebun binatang berubah tahun ini? Apakah itu mengingatkan para biksu sihir tingkat dua? Terlebih lagi, orang yang datang adalah tokoh tingkat pendiri terkenal dari sekte Haoran dan Luoyu. Apa yang terjadi? Para biksu supernatural banyak berbicara, tetapi mereka tidak berani kehilangan etiket mereka, dan mereka semua melangkah maju untuk memberi penghormatan. Meskipun alam pengusir kekuatan magis tingkat kedua hanya satu tingkat lebih tinggi dari mereka, itu masih satu generasi lebih tinggi. Ini benar-benar berbeda dari alam yang diperoleh. Bahkan tingkat ke-10 dan tingkat pertama hanyalah saudara. Hal ini terutama karena sulitnya meningkatkan ranah kekuatan supernatural. Setiap level yang Anda tingkatkan lebih besar dari rentang dari level pertama hingga level ke-10. Yun Huarong, Sebelum kita berangkat, kita bertaruh siapa yang akan tiba di kebun binatang lebih dulu. Aku tidak menyangka perahu nagamu tidak lambat dan benar-benar bisa mengimbangi sekte Haoran kita. Tidak apa-apa, Ling tertawa di udara, harga dirinya terlihat jelas. Apa yang kamu banggakan? Sudah ku bilang kami tidak akan kalah. Meskipun Yun Huarong adalah seorang wanita muda, nadanya kuno, jika kita bersaing 3.000 mil jauhnya, faksi Haoranmu mungkin kalah. Selagi mereka berdua berbincang, mereka tidak menunggu perahu naga itu mendarat, melainkan berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah, seolah-olah ada anak tangga tak kasat mata di bawah kaki mereka. Setelah mengembangkan kekuatan magis tingkat kedua, Anda tidak hanya memiliki pemikiran spiritual, tetapi Anda juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan udara. Anda dapat terbang puluhan mil jauhnya dengan kilatan petir ke langit dan melarikan diri dari bumi, dan Anda dapat melakukan apa saja. Meskipun Biksu dengan kekuatan magis tingkat pertama dapat melayang sebentar, mereka tidak dapat benar-benar terbang dan tidak memiliki pemikiran spiritual. Inilah perbedaan antara keduanya. Dalam arti tertentu, kekuatan supernatural tingkat kedua sebenarnya telah sepenuhnya melepaskan diri dari kategori manusia, di mata manusia, mereka adalah dewa sejati. Mata Xia Chen menunjukkan sesuatu yang aneh, dia sangat ingin berlatih. Dia hanya ingin bisa terbang di udara seperti ini suatu hari nanti dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lihat pendeta Tao Zilin, lihat senior Yun. Biksu dengan kekuatan supernatural tingkat pertama melihat kedua orang itu berjalan ke bawah dan dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu, kalian junior sudah menunggu lama. Yun Huarong melambaikan tangannya dengan santai. Li Chen Dong dan yang lainnya juga adalah lelaki tua berusia 70-an dan 80-an, namun di matanya, mereka masih junior. Baiklah pendeta Tao Zilin memandang murid dari empat sekte dan sekte keluarga bangsawan yang biasa membudidayakan, dan bertanya dengan santai, berapa banyak dari Anda di sini. Suan Ling Zidan yang lainnya buru-buru berkata senior Zilin, sekte Dong Hua, sekte Yun Ling, sekte Zeng Yi, dan sekte Zeng Suan masing-masing memiliki 30 murid tingkat 6 ke atas untuk berpartisipasi dalam perburuan di kebun binatang, totalnya 120. Namong Li dan yang lainnya juga membungku dengan hormat dan berkata, senior Zilin, tidak banyak murid luar biasa dari sekte kultifator biasa keluarga kami, totalnya ada 40. Hanya 160 pendeta Tao Zilin berkata dengan tenang, ada 100 murid dari sekte haoran kami yang berpartisipasi dalam pemilihan. Kami akan mengejar lebih dari separuh gabungan kalian. Apa lagi yang harus dilakukan? Kamu menyebut empat sekte besar. Kamu layak untukku. Apakah vaksi haoran setara? Nada suaranya sangat menghina, bahkan dengan sedikit penghinaan. Wajah Li Cendong dan yang lainnya berubah warna, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan marah ketika menghadapi biksu sihir tingkat 2. Pendeta Tao Zilin memperlakukan mereka sama seperti mereka memperlakukan murid Houtian. Terlepas dari kekuatan atau pengaruh mereka, mereka sama sekali tidak bermoral. Zilin, kamu sangat konyol, kamu sebenarnya memiliki pengetahuan yang sama dengan seorang junior. Yun Huarong berkata, untuk mengukur kekuatan suatu sekte, ini bukan tentang membandingkan jumlah orang, tetapi tentang membandingkan yang kuat dan yang kuat potensi. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka semua tidak berguna. Iya, sekte mereka memiliki tiga tingkat pembudidaya kekuatan supernatural, sehingga mereka secara alami dapat menempati peringkat di belakang kita. Saya hanya ingin mereka tahu apa kesenjangannya. Pendeta Tao Zilin mencibir, nenek moyang saya dari sekte haoran adalah biksu ajaib tingkat 4. Untuk alasan ini, kita dapat meremehkan kerajaan liang. Apakah kamu meremehkan kerajaan liang? Yun Huarong berkata perlahan dan tenang, orang lain bisa meremehkanmu, tapi kami, sekte Luoyu, tidak perlu melakukannya. Hef Pendeta Tao Zilin tersenyum menghina, Yun Huarong, kamu tidak perlu merasa tidak puas. Dalam perjalanan ke sini, bukankah kamu berbicara tentang membandingkan potensi sekte? Kali ini di perburuan kebun binatang, kita berdua sekte akan memiliki perbandingan yang bagus dan lihatlah. Siapapun murid yang mendapat peringkat lebih banyak akan mendapat peringkat lebih tinggi. Tentu saja, Yun Huarong berkata dengan tenang, perburuan ini akan membawa kekalahan telak bagi sekte haoranmu. Itu hanya lelucon. Aku tidak tahu siapa yang selalu dikalahkan oleh sekte haoran kita dalam semua perburuan kebun binatang sebelumnya. Zilin Tao mencibir. Keduanya bertengkar tanpa henti, tetapi itu hanya untuk melihat murid sekte mana yang dapat mencapai hasil yang lebih baik. Mereka sepenuhnya mengabaikan empat sekte besar dan pembudidaya lepas dari keluarga bangsawan di sekitar mereka, membuat semua orang malu dan marah. Pada saat ini, perahu naga dari sekte haoran dan sekte luoyu telah mendarat di tanah, dan orang-orang di dalamnya keluar satu demi satu. Murid sekte haoran, cuyu dan jubah kuning, semuanya memiliki gaya yang luar biasa, sedangkan sekte luoyu semuanya memiliki wanita berkulit putih, dan mereka terlihat sama mengejutkannya. Murid dari kedua sekte tersebut berjalan seperti naga dan harimau, dengan aura yang agung dan agung, seolah-olah mereka sedang menguasai dunia. Terutama ketika mereka melihat sekte lain dan murid dari keluarga bangsawan, mereka memandang mereka dengan sikap yang merendahkan dan galak dan tampilan bangga. Sebagai murid dari dua sekte terkuat di kerajaan liang, seseorang memiliki rasa superioritas yang sangat kuat. Terlebih lagi, saat berburu di kebun binatang, murid-murid terbaik datang, yang membuat rasa superioritas ini semakin kuat. Setelah melihat sekilas sekte lain dan murid keluarga bangsawan, sekte haoran dan sekte luoyu saling memandang. Di mata mereka, hanya sekte lain yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Selain Tao Ziling dan Yun Huarong, sekte haoran dan sekte luoyu masing-masing memiliki biksu ajaib tingkat pertama yang memimpin tim. Biksu ajaib tingkat pertama dari sekte haoran adalah seorang pemuda bernama Chen Seng, yang merupakan murid bangga dari Tao Tua Ziling. Biksu sihir tingkat pertama dari sekte luoyu adalah seorang wanita tua bernama Su Guanghua. Dia juga seorang biksu sihir tingkat pertama senior. Pendeta Tao Ziling dan Yun Huarong memiliki status yang sangat tinggi, jadi mereka tidak suka berinteraksi dengan generasi muda, jadi Chen Seng dan Su Guanghua mengambil inisiatif. Meskipun Chen Seng dan Su Guanghua juga sangat arogan, mereka tidak mendominasi seperti Yun Huarong. Setelah beberapa percakapan, Li Chen Dong dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa sekte haoran dan sekte luoyu dipimpin oleh majikan mereka. Ternyata ada rumor bahwa monster dewasa tingkat dua muncul di pegunungan dekat kebun binatang, menimbulkan kekacauan dan mengancam akan menjadi raja binatang buas. Oleh karena itu, Pendeta Tao Ziling dan Yun Huarong bergegas untuk menangkap monster dewasa tingkat kedua ini. Kekuatan monster dewasa juga dibagi menjadi 10 level, dan setiap level memiliki tingkat kekuatan magis yang sama. Monster dewasa tingkat kedua sangat kuat, dan biksu sihir tingkat pertama jauh dari lawan mereka. Dibandingkan dengan monster dewasa tingkat kedua, kompetisi berburu kebun binatang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tentu saja, ini bukan tujuan dari Ziling Tao dan Yun Huarong, jadi mereka tidak akan berpartisipasi. Baru pada saat itulah Li Chen Dong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi. Jika biksu sihir tingkat dua secara pribadi memimpin perburuan di kebun binatang, bahkan mereka akan merasa sangat stres. Setelah semua orang tiba, para murid dari enam sekte dan pembudidaya biasa dari keluarga bangsawan mulai berkumpul dan berbaris dalam tujuh baris rapi. Selusin pembudidaya magis berkumpul untuk mengumumkan aturan kompetisi berburu di taman binatang. Situasi umum sesuai dengan apa yang dikatakan Chen Kyushui. Ada tujuh hari dalam kompetisi berburu. Tujuh hari ini sepenuhnya bergantung pada anak-anak yang berpartisipasi, termasuk makanan, istirahat, dan kerjasama masuk kebun binatang lagi. Setiap murid diberikan sebuah token. Ada batasan pada token tersebut, yang dapat menampilkan aura, skor, dan peringkat keseluruhan setiap orang. Daftar besar dibuat di luar kebun binatang, dan nama semua kontestan dicatat. Selain itu, Chen Seng dan Su Guanghua juga menekankan kuota kematian. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada bahaya saat memasuki kebun binatang, dan ada murid yang mati dalam perburuan sebelumnya hal ini tidak dapat diterima, mereka harus berhenti sesegera mungkin. Pendeta Tau Ziling dan Yun Huarong mendengarkan sebentar dan sepertinya merasa tidak sabar, jadi mereka berdua menghilang, membuat semua orang yang hadir menghela nafas lega. Chen Seng dan Su Guanghua sama sekali tidak terkejut, sepertinya hal itu lumrah. Setelah menjelaskan peraturannya, Chen Seng dan Su Guanghua membicarakan satu hal lagi. Ternyata Sekte Haoran dan Sekte Luoyu, selain murid tingkat ke-6 ke atas yang ikut serta dalam perburuan, mereka juga membawa beberapa murid tingkat ke-5 ke bawah. Murid-murid ini tidak ikut serta dalam perburuan atau pemeringkatan, tetapi mereka akan dipimpin oleh beberapa murid dengan budidaya tingkat lanjut untuk mengamati dan mengamati di dekat kebun binatang untuk merasakan suasana berburu dan mendapatkan pengalaman. Kedua orang itu berbicara dengan tenang, mengatakan itu adalah diskusi, namun nyatanya hanya sekedar pemberitahuan. Setiap orang telah lama merasakan dominasi dan kekuatan yang kuat dari kedua faksi tersebut. Meskipun mereka sedikit tidak puas, sulit untuk mengatakan apapun. Siapa sangka ketika kebun binatang pertama kali didirikan, faksi haoran dan faksi luoyu adalah kekuatan utama. Setelah itu, masing-masing kelompok beristirahat dan mengatur ulang di tempat dan melakukan mobilisasi terakhir. Dua jam kemudian, mereka akan memasuki kebun binatang secara berkelompok. Para murid banyak berbicara, ada yang bersemangat, ada yang gugup, dan ada berbagai macam emosi. Pada saat ini, seorang murid sekte haoran tiba-tiba keluar dari antrian dan berhenti di depan Li Chendong Senior Li. Saya ingin bertanya tentang seseorang dari sekte Anda. Saya ingin tahu apakah dia masih berlatih di sekte Anda. Li Chendong memandangnya dan melihat bahwa orang lain adalah murid biasa. Tampaknya tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi, mungkin di bawah kehidupan yang diperoleh tingkat kelima. Jadi dia berkata, siapa yang ingin kamu tanyakan? Murid itu tersenyum ringan orang yang ingin saya tanyakan bernama Xia Chen. Hah, Xia Chen sedang duduk di tengah kerumunan dan terkejut ketika mendengar seseorang menanyakan namanya. Murid itu masih muda dan tampan, dengan ciri-ciri halus, tetapi ada sedikit kemarahan di alisnya. Kenapa dia ada di sini? Iya, dia pasti dikirim ke kebun binatang bersama haoran untuk dilatih. Xia Chen menyipitkan matanya dan langsung mengerti alasannya. Karena ada banyak murid sekte haoran dan sekte luoyu, dia tidak melihat lebih dekat ketika mereka pertama kali muncul. Yan Bing ingin bertanya tentang dia, jelas bukan untuk mengenang masa lalu. Oh, Li Chen dong sedikit terkejut dan tidak menjawab, melainkan bertanya, apakah kamu kenal Xia Chen? Aku mengenalnya bahkan ketika dia berubah menjadi abu. Yan Bing tersenyum serius, kami adalah teman lama, tapi kami sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukannya. Ketika murid sekte Zheng Xuan mendengar ini, mereka semua memandang Xia Chen dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Xia Chen benar-benar mengenal murid sekte haoran. Adik laki-laki, apakah kamu mengenalnya? Chen Kyusui sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kebencian dalam nada bicara Yan Bing, dan dia merasa sangat tidak bahagia. Iya, Xia Chen menganggup dengan tenang dan berdiri. Aku mengenalnya bahkan ketika dia berubah menjadi abu. Sayang sekali aku tidak merindukannya sama sekali. Dia berjalan perlahan menuju Yan Bing. Yan Bing, tidak perlu bertanya. Aku di sini. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Xia Chen, kenapa kamu muncul di sini? Dengan kultifasimu, tidak mungkin kamu datang ke kebun binatang untuk berburu. Yan Bing terkejut, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah tenang. Saat ini, tiba-tiba menjadi ganas dan gila. Siapapun yang melihat ekspresinya bisa merasakan kebencian yang gila di hatinya. Kamu bisa muncul di sini. Kenapa aku tidak bisa muncul? Xia Chen tersenyum tipis dan berjalan untuk berdiri di depan Yan Bing. Yan Bing, sepertinya kamu baik-baik saja. Kamu tidak hanya bergabung dengan sekte haoran, tapi tingkat kultifasi Anda juga telah pulih. Wah, cukup bagus bisa mencapai titik ini. Meskipun dia memuji, dia menggunakan nada yang kuat, seperti seorang guru yang memuji muridnya atau orang yang lebih tua menghargai muridnya yang lebih muda. Ini memberi orang perasaan superior. Kamu, mata Yan Bing meledak dengan cahaya yang tak tertandingi, dan kebencian di hatinya kuat, membara seperti api. Dia telah memikirkan adegan ketika dia bertemu Xia Chen lagi berkali-kali. Pertama, ketika Xia Chen melihatnya, dia akan sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata kejam padanya. Setelah dipermalukan dan dipermalukan, dia akhirnya dilumpuhkan atau dibasmi olehnya karena putus asa. Yan Bing dengan cermat menguraikan setiap adegan pertemuan, bahkan hingga setiap ekspresi. Misalnya, dia melihat sudut mata Xia Chen berkedut, bibirnya bergetar, tangisan di kakinya, dan tawa bahagia dan gila setelah membalas dendam. Tentu saja, akan lebih baik jika Lin mengru memperhatikan, berlutut dan menangis dan memohon belas kasihan. Yan Bing merasa sangat bersemangat setiap kali membayangkannya, dan bahkan tertawa terbahak-bahak dalam tidurnya, seperti mimpi buruk. Namun, kini dia memang bertemu dengan Xia Chen, namun kenyataannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, bahkan sebaliknya. Xia Chen tidak hanya tidak terkejut sama sekali, tetapi dia juga sangat tenang, seolah-olah dia telah mengharapkan keberadaannya, perubahannya, dan segala sesuatu tentang dirinya. Dan dia terus menggunakan kata-kata yang kuat untuk menekannya, tanpa perubahan sama sekali karena dia menjadi lebih kuat. Yan Bing tiba-tiba merasakan perasaan tidak berdaya dan menyayat hati. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa dia telah mengendalikan hal-hal tertentu, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa semuanya seperti cermin, semuanya kosong. Xia Chen, orang ini, wajah Li Chen Dong menjadi serius, dia secara alami bisa merasakan kebencian Yan Bing. Meskipun murid ini tidak layak disebut dibandingkan dengan Xia Chen, dia adalah murid dari sekte Haoran tidak mengatasinya, yah, mudah menimbulkan perselisihan antara kedua faksi. Paman guru, namanya Yan Bing. Kami mengenal satu sama lain sebelum bergabung dengan sekolah dan telah berinteraksi satu sama lain. Dia tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Xia Chen secara alami tahu apa yang dipikirkan Li Chen Dong, jadi dia berkata, Oh, kalau begitu, Xia Chen, maka kamu bisa bersenang-senang mengenang teman lamamu. Li Chen Dong menatap Yan Bing dengan penuh arti, berbalik dan pergi murid ingin menimbulkan masalah bagi Xia Chen, lalu ia meminta masalah. Xia Chen, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Apakah kamu pikir itu masa lalu? Kamu bercanda? Kamu adalah katak di dalam sumur? Kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku dan bagaimana keadaanku? Aku masuk sekarang. Yan Bing mengertakkan gigi, mati-matian berusaha menemukan jejak imajinasinya. Merasa percaya diri. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ini bukan kedua kalinya dia dan Xia Chen bertemu. Xia Chen sudah mengetahui detailnya sejak di ibu kota Yunyang, jika tidak, dia akan sangat terkejut. Xia Chen tersenyum tipis apa yang terjadi padamu tidak penting bagiku. Dalam keadaan apa kamu berada, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya, karena aku tidak pernah menganggapmu serius. Sekali lagi, kamu ditekan olehku di masa lalu sekarang, dan di masa depan, mustahil untuk berbalik. Kamu selalu menyedihkan, dan kamu akan tetap menyedihkan selamanya. Pada saat ini, mata sebagian besar orang tertarik, dan mereka tidak bisa tidak menonton dengan penuh minat. Ini bukan masalah besar bagi para murid yang mengenal Xia Chen, tetapi mereka yang tidak mengenal Xia Chen memiliki ekspresi di wajah mereka, diam-diam berpikir bahwa orang ini terlihat biasa saja, tetapi kata-katanya cukup kejam. Sebagian besar murid Sekte Haoran tingkat 6 ke atas memiliki wajah tanpa ekspresi dan hanya menonton dengan tenang. Tetapi murid-murid di bawah tingkat ke-6 lusa mengerutkan kening dengan ekspresi dingin, merasa bahwa murid Sekte Zheng Xuan ini terlalu sombong dan berani berbicara dengan murid Sekte Haoran seperti ini. Wajah Yan Bing pucat, dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Jauh dilubuk hatinya, rasa terhina yang kuat muncul lagi, seolah-olah dia telah kembali ke hari ketika Xia Chen menghapuskan kultifasinya. Dia sudah lama tidak merasakan penghinaan seperti ini, dan bahkan melupakannya untuk sementara waktu, merasa bahwa dia tidak akan pernah menanggungnya lagi. Tapi sekarang menghadapi Xia Chen, penghinaan yang biasa tidak hanya terjadi lagi, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Kemarahan di dalam hatinya mencapai titik ekstrim, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Dengan nafas, ledakan energi sejati yang kuat meledak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan suara klik seperti jerat adalah suara tendon. Alam pemurnian otot tingkat ke-4 lusa. Banyak orang tampak sedikit terkejut. Ada begitu banyak master yang hadir, jadi budidaya yang diperoleh tingkat ke-4 secara alami tidak signifikan, tetapi budidaya yang diperoleh tingkat ke-4 dari murid sekte Haoran ini berbeda. Suara ledakan otot jauh lebih baik daripada suara murid biasa di alam yang sama. Jelas sekali bahwa dia memiliki keahlian khusus atau berbakat. Bergantung pada tingkat energinya, dia bahkan mungkin melompati dan menantang master tingkat ke-5 yang diperolehnya. Sekte Haoran memang merupakan sekte nomor 1. Murid tingkat 4 sangatlah luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa mereka semakin takut pada sekte Haoran. Xia Chen, pernahkah kamu melihatnya? Kasihan Yan Bing, tingkat kultivasi yang diperoleh. Apa yang salah denganmu? Bersaing denganku? Kamu pecundang? Hari ini aku akan membalas dendam dan mengalahkanmu hingga lumpuh total. Apa? Menembus level perolehan ke-4 dalam waktu setengah tahun. Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa berkultivasi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan? Orang ini pastinya sangat jenius tampaknya sekte Haoran memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Sudah berakhir, orang bernama Xia Chen itu sudah berakhir. Dia berani menaruh dendam pada orang jenius seperti itu. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Iya, tapi yang aneh adalah, kecuali sekte Haoran dan sekte Luoyu, bukankah sekte lain tidak diperbolehkan membawa murid di bawah tingkat ke-6 kehidupan yang diperoleh? Bagaimana Xia Chen ini menyelinap masuk? Dilihat dari penampilannya yang biasa, dia mungkin bahkan tidak bisa mendatangkan murid. Kamu belum mencapai level ke-3 lusa, kan? Ini tidak sederhana. Xia Chen ini pasti memiliki hubungan yang sangat kuat, atau dia adalah kerabat dari biksu ajaib. Dia baru saja datang untuk melihat dunia. Tanpa diduga, dia bertemu musuhnya. Dia benar-benar tidak beruntung. Periye juga mengatakan bahwa orang ini diharapkan masuk 50 besar. Melihat dia seperti ini, aku khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa murid muda dari kultifator biasa dari keluarga bangsawan berkomentar satu demi satu bahwa mereka tidak tahan bagaimana Xia Chen bertindak begitu arogan seperti serigala ekor besar meskipun sangat biasa, dan mereka tidak bisa tidak menikmati kemalangannya. Murid dari empat sekte semuanya memiliki ekspresi dan senyuman yang indah di wajah mereka, berpikir bahwa ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Masuk akal jika Yan Bing ini memang super jenius dan bisa menakuti orang biasa, tapi masalahnya yang dia temui adalah seorang jenius yang tiada taraf, dan dia juga seorang mesum. Tingkat keempat dari budidaya yang diperoleh meledak di depan Xia Chen itu benar-benar membuat orang menantikan reaksi Xia Chen. Pada saat ini, bahkan murid tingkat 10 seperti Liu Yiran, Namong Fei dan Ye Xinran pun tertarik, dan sekte Zheng Xuan dan sekte Haoran menyaksikan perselisihan tersebut dengan mata cerah. Lusa tingkat keempat, Xia Chen juga bergerak sedikit. Terakhir kali saya melihat Yan Bing di Yunyangdu, dia hanya berada di puncak perolehan tingkat ketiga. Saya tidak berharap untuk menerobos begitu cepat. Meskipun kecepatan kultifasi ini jauh lebih rendah dari saya, itu sudah sangat menakjubkan kepada orang ini. Melihat Xia Chen sedikit mengernyit, Yan Bing mengira dia akhirnya ketakutan, jadi dia tidak bisa menahan senyum bangga Xia Chen, mengapa kamu tidak sombong lagi? Di mana yang mulia sekarang? Kemana saja kamu, hari ini aku saya akan melakukannya, saya akan menghancurkan Anda di depan umum. Tentu saja, ini adalah dendam pribadi antara Anda dan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte Haoran dan sekte Zheng Xuan. Xia Chen, kamu kura-kura kecil yang pemalu, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Haha, Xia Chen tersenyum. Yan Bing hanya mengatakan segalanya untuknya. Berhenti, Yan Bing, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Xia Chen. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar tajam. Semua orang terkejut saat melihat ledakan kegembiraan di faksi Luoyu, dan seorang gadis cantik berbaju putih muncul dari kerumunan. Dia tampak sangat bersemangat, seolah dia tidak berani menatap Xia Chen, matanya penuh ketakutan, harapan, dan rasa malu, dan penuh kerumitan. Tapi ketika dia melihat Yan Bing, dia dipenuhi dengan tekat dan kebencian. Gadis cantik ini tak lain adalah Lin Mengru. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, Lin Mengru tampaknya telah kehilangan sebagian kecantikannya. Tampak menyedihkan dan menyedihkan, seperti bunga bakung yang sedang bertunas. Kebanggaan dan keangkuhan di matanya sudah lama hilang, digantikan oleh semacam kesepian yang menyedihkan dan membersihkan kesepian. Xia Chen memandang Lin Mengru dalam diam. Dia sudah menduga bahwa karena Yan Bing bisa muncul, Lin Mengru mungkin akan datang juga. Tapi dia tidak menyangka Lin Mengru benar-benar akan mengambil inisiatif untuk berbicara mewakilinya. Tampaknya mantan pacarnya ini memang telah banyak berubah, dan dia merasa sedikit bingung. Lin Mengru, kamu benar-benar keluar, kurasa kamu tidak bisa menahannya. Mata Yan Bing berdebar-debar, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Bagus sekali, kita tiga teman lama akhirnya bertemu di sini. Kamu di sini faksi Luoyu, aku-aku di faksi Haoran, dan dia di faksi Zeng Suan. Apakah ini kehendak Tuhan? Lebih baik jika kamu keluar. Aku akan menginjak-injak kekasih lamamu lagi di depanmu hari ini. Kamu sedang bermimpi. Lin Mengru berkata dengan tegas, Yan Bing, aku sudah memberitahumu terakhir kali ketika kita berada di kota Yunyang bahwa jika kamu berani menyakiti Xia Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Mengru, apa yang kamu coba lakukan untuk menghentikanku? Hari ini kami menyelesaikan masalah ini dalam kapasitas pribadi dan tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Kata Yan Bing dengan sengit, seolah-olah ada api yang keluar dari matanya semakin Lin Mengru membantu Xia Chen, semakin dia semakin aku membencinya. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada ketiga orang tersebut, bahkan para biksu supernatural pun tidak terkecuali. Ketertarikan semua orang semakin kuat. Tampaknya ini adalah hubungan segitiga yang sangat kusut, melibatkan tiga sekte. Chen Kyushui memperhatikan dengan penuh perhatian, dan dia secara alami dapat melihat niat melindungi Lin Mengru untuk Xia Chen, tetapi dia belum pernah mendengar Xia Chen menyebutkan perasaan masa lalunya, dan ekspresinya tidak pasti. Jika kamu menerobos ke level keempat yang diperoleh, aku bukan tandinganmu, tetapi jika kamu ingin menghancurkan Xia Chen, lewati saja mayatku, kata Lin Mengru kata demi kata, dengan nada tegas dan gila di nadanya. Yan Bing tertegun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa Lin Mengru, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu begitu protektif terhadap Xia Chen, dan kamu rela mati demi dia. Kamu telah banyak berubah. Ketika Xia Chen tidak aku tidak mengembangkan energi aslinya, saat aku merasakannya, kamu menendangnya, berbalik dan mengikutiku, bahkan membiarkanku menghajarnya dan tetap cuek. Kenapa aku tidak melihat kalau kamu begitu tergila-gila saat itu? Gunanya tergila-gila padanya sekarang. Aku benar-benar berpikir. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya dan hampir meraung. Wajah Lin Mengru tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Hal ini adalah simpul di hatinya yang tidak akan pernah bisa dilepaskan selamanya. Yan Bing jelas mengetahui rasa sakitnya yang terdalam. Setiap kali dia dengan kejam membuka bekas luka itu, itu akan mengingatkannya pada masa lalu berdarah yang dia tidak sanggup mengingatnya kembali. Seluruh tempat sunyi, dan semua orang menatap ketiga orang itu dalam diam, merasa sedikit sedih di hati mereka. Faktanya, keterikatan emosional antara ketiga orang tersebut sangat kentara dan biasa saja, namun ekspresinya sangat tragis dan terjerat, dan pergulatan batin sangatlah mengejutkan. Xia Chen tetap diam dan tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi mereka bisa merasakan bahwa suasana hati pemuda itu tidak setenang yang terlihat di permukaan. Para murid sekte Zheng Xuan semua menatapnya dengan heran. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang mempesona seperti matahari ini, makhluk legendaris dari tubuh suci Yuan Kuno, akan memiliki masa lalu yang tak terlupakan sebelum mendaki gunung. Xia Chen, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mata Chen Kyushui dipenuhi dengan penyesalan, dan darahnya tampak terbakar. Xia Chen, kamu pecundang, apakah kamu hanya memiliki keberanian untuk bersembunyi di balik wanita? Kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Biarku beritahu, semakin Lin Mengru melindungimu, semakin aku akan menghabisimu. Jika kamu takut, berikan saja padaku. Berlututlah dan merangkaklah ke bawah kiosku. Yan Bing meraung dengan ganas. Yan Bing Lin Mengru menggigit gigi peraknya dan hendak berbicara. Xia Chen tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyelanya. Dia mengabaikan Yan Bing, hanya menatap Lin Mengru dan berkata dengan nada tenang Lin Mengru, apa kabar? Aku ini adalah pertama kalinya Lin Mengru mendengar Xia Chen berinisiatif bertanya padanya, seluruh tubuhnya gemetar, dan air matanya jatuh, aku baik-baik saja. Tidak lama setelah aku pergi terakhir kali, aku terpilih sebagai murid guruku. Guru dan kakak senior Luo Yupei merawatku dengan baik, dan aku telah menjalani kehidupan yang baik. Jalani saja kehidupan yang baik. Xia Chen berkata perlahan, Lin Mengru, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Setiap orang berhak mengejar kehidupan yang mereka inginkan. Bergabung dengan sekte Luo Yu adalah takdirmu, hargai itu. Jika kamu masih memikirkan masa lalu, tidak ada gunanya, dan aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Ya, kita tidak akan pernah bisa kembali, kenangan itu tidak akan pernah bisa kembali, Xia Chen, aku salah. Lin Mengru menangis, menangis dengan sedihnya, dan tiba-tiba merasakan perasaan yang menyayat hati tidak ada kekuatan yang tersisa. Semakin dia memikirkan masa lalu, semakin sedih dia, dan semakin dia memikirkan masa lalu yang tidak akan pernah kembali, semakin menyakitkan dia. Itu adalah rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat diubah, semua karena kesalahannya sendiri. Yan Bing, mari kita selesaikan sepenuhnya. Xia Chen berkata dengan tenang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan dendam dengan dendam pribadi? Bagus sekali, aku tidak ingin ada hubungannya dengan sekte itu. Jika katakan saja, semuanya di sini kita semua bisa bersaksi bahwa hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan perselisihan sekte. Bagus sekali, mata Yan Bing tajam dan dia berkata dengan keras kepada Chen Seng, Paman Chen, dan semua rekanku, aku, Yan Bing, bersumpah bahwa hari ini aku akan berduel dengan Xia Chen dalam kapasitas pribadi, atau kematian, itu milikku sendiri. Wah, itu tidak ada hubungannya dengan sekte. Chen Seng mengerutkan kening. Meskipun Xia Chen terlihat biasa saja, secara intuitif, dia samar-samar bisa merasakan bahwa murid ini sangat luar biasa. Dia mungkin telah menembus kehidupan tingkat ke-6, dan Yan Bing bukanlah tandingannya. Namun, Yan Bing juga seorang murid yang dilatih oleh sekte Haoran, dan dia memiliki kartu truf. Bahkan jika dia dikalahkan, setidaknya dia bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Chen Seng menganggup dan berkata Yan Bing, ini milikmu urusan pribadimu sendiri. Buat saja keputusanmu sendiri, sekte tidak terlibat, tapi kamu harus hati-hati. Kakak Senior Su, menurutku Xia Chen ini agak tidak biasa. Aku ingin tahu apakah kakak muda Yan akan menjadi lawannya. Jika kakak muda Yan dirugikan dengan cara apapun, Paman Senior Zhao. Seorang pria parubaya berusia empat puluhan berbicara dengan hormat kepada seorang pria berambut panjang dengan wajah tegas. Jika Xia Chen melihat pria parubaya ini, dia pasti akan mengenalinya. Pria parubaya ini adalah master tingkat 8 Ling Luotian yang bertarung dengannya di Gua Liyunzi. Mata murid berwajah tegas itu tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaannya. Dia seperti batu karang abadi, dan tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Ling Luotian menghela nafas, berpikir bahwa pihak lain bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaannya. Tidak ada yang berani menyakiti murid Sekte Haoran, jika tidak, mereka akan mati. Setelah beberapa saat, kakak senior Su mengatakan sesuatu dengan dingin. Kawan-kawan, Xia Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan keras, saya, Xia Chen, akan berduel dengan Yan Bing dalam kapasitas pribadi hari ini. Saya tidak akan memiliki dendam tentang hidup atau mati. Tidak peduli apa hasilnya, The Sekte tidak akan ikut campur. Mohon menjadi saksi. Aduh para murid dari empat Sekte menghela nafas pada saat yang sama, berpikir bahwa kamu benar-benar tidak menyesali hidup atau mati, karena kamulah yang hidup dan orang lain mati. Xia Chen, jangan berduel dengannya. Lin mengeru gemetar dan berteriak ngeri, tahukah kamu mengapa Yan Bing bisa pulih setelah dilumpuhkan olehmu? Tuanku berkata bahwa dia mungkin adalah tubuh suci Feng Yuan yang legendaris dia adalah murid kunci dari Sekte Haoran. Dia telah menembus tingkat keempat dari budidaya yang diperoleh hanya dalam waktu setengah tahun. Tubuh suci Feng Yuan, semua orang terkejut dan melihat ke arah Yan Bing. Pantas saja kecepatan kultifasi orang ini begitu menakutkan. Dia ternyata adalah tubuh suci yang legendaris. Xia Chen mengangkat alisnya, dan kemudian dia mengerti mengapa Yan Bing melakukan petualangan seperti itu, tetapi mengetahui ini atau tidak mengetahui hal ini tidak lagi berarti. Xia Chen, Yan Bing tidak tahan lagi dan melangkah maju dengan ekspresi garang, kamu tidak menyangka bahwa aku, Yan Bing, adalah fisik suci Feng Yuan yang legendaris. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak lebih dari ini. Bagaimana kamu bisa tetap bersamaku? Aku, kamu hanya bisa menonton dengan malu. Dia tiba-tiba tidak dapat berbicara lagi, ekspresinya yang kejam dan ganas dengan cepat menjadi kaku, dan langkahnya terhenti di udara karena keterkejutan yang tiba-tiba. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Xia Chen di depannya. Hua 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 suara aliran darah keluar dari tubuh Xia Chen, seperti sungai yang deras, sungai yang menderu, dan bahkan suara ombak ribuan mil yang menerjang pantai. Alam pemurnian darah tingkat ke-8 yang diperoleh. Dia adalah tingkat ke-8 yang diperoleh. Kecuali empat sekte utama, ekspresi hampir semua orang berubah. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda biasa ini telah mencapai pemurnian darah tingkat ke-8. Anak-anak dari keluarga bangsawan dan talenta muda semuanya tercengang. Mereka baru saja merendahkan Xia Chen menjadi tidak berharga mulut mereka telah ditampar. Mata Yesinyan berbinar. Dia mengira Xia Chen hanya berada di level ke-7 lusa. Murid dari sekte Haoran dan sekte Luoyu juga terkejut, dan ekspresi banyak murid tingkat rendah berubah drastis. Level ke-8 yang diperoleh empat level lebih tinggi dari level ke-4 yang diperoleh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Yan Bing, dia pasti akan kalah. Hanya murid dari empat sekte yang tersenyum, seolah-olah mereka menghargai ekspresi ketidakpercayaan orang lain. Oleh karena itu, mereka telah mengalami keterkejutan ini lebih dari sekali sebelumnya. Ekspresi Chen Seng juga berubah. Dia berpikir bahwa Xia Chen mungkin sulit, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mencapai tingkat ke-8 yang diperoleh? Tidak mungkin. Yan Bing meraung histeris, wajahnya tiba-tiba berubah, dan setiap otot di wajahnya bergerak-gerak tanpa sadar, penuh ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Xia Chen akan melampauinya di banyak bidang, dan semakin tinggi dia pergi, semakin sulit untuk meningkatkannya. Xia Chen melampaui ranah ke-4nya, dan itu tidak semudah menggandakan levelnya. Dia adalah fisik suci Feng Yuan, dan dia telah memasuki dunia nyata dengan kecepatan luar biasa, hanya mencapai tingkat ke-4 yang diperoleh, tetapi Xia Chen benar-benar melampauinya begitu banyak. Orang ini? Apakah dia manusia? Setiap bagian dan setiap sel di hati Yan Bing dipenuhi dengan rasa frustrasi dan penghinaan yang mendalam. 140.